Mengapa kamu di sini? Mata Zuo An hampir keluar dari rongganya saat melihat wajah orang itu. Mengapa Qin Fei Yang masih hidup? Tidak. Ini pasti mimpi. Zuo An menutup matanya. Pada saat ini, rasa sakit karena kehilangan hatinya telah terlintas di benaknya. Yang tersisa hanyalah kebingungan. Dia membuka matanya lagi. Tapi, bukan saja Qin Fei Yang tidak menghilang, tapi dia sudah berdiri di depan Zuo An, menatapnya. Kenapa kamu belum mati? Zuo An meraung tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Elang kepala singa menukik ke bawah dengan hati Zuo An di tangannya dan berhenti di samping Qin Fei Yang. Battle key-nya melonjak dan bersinar ke segala arah. Qin Fei Yang menginjak Zuo An dan berkata dengan dingin, Jika aku mati, tidak ada yang akan memperlihatkan wajah aslimu. Tidak. Kamu dibunuh oleh Jiang Seng Yi. Zuo An menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya. Qin Fei Yang meraih hati Zuo An dan berkata, Tahukah kamu? Sejak kau membunuh Feng Cheng dan Raja Beruang Hitam, aku bersumpah dalam hatiku bahwa aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam mereka. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengepalkan tinjunya dan langsung menghancurkan hati Zuo An. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Zuo An meraung dan berjuang sekuat tenaga. Namun kini, nyawanya dalam bahaya dan ia seperti ikan di talenan. Dia tidak punya kekuatan untuk bangun. Namun, vitalitas kaisar perang sangat mengagumkan. Dia masih hidup setelah kehilangan hatinya. Saat ini, Yan Nanshan dan dua lainnya mendarat di depan Qin Fei Yang. Melihat Zuo An yang sekarat, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Zuo An menatap mereka satu persatu dan tersenyum. Jangan terlalu senang. Bahkan jika aku mati di tanganmu hari ini, bahkan jika Jia Hei dan Patriar Klin dibunuh olehmu, akan ada badai berdarah di kota Yan segera. Yan Nanshan mencibir. Apakah kamu berbicara tentang komandan keluarga kerajaan? Bagaimana Anda tahu? Mata Zuo An membelalak. Ini semua berkat Qin Fei Yang. Jika bukan karena dia, kita benar-benar tidak akan bisa menemukan komandan pertama. Sekarang, Generalissimo, Jia Hei, dan Patriar Klin semuanya telah melapor ke dunia bawah. Hanya kamu yang tersisa. Mata Yan Nanshan bersinar dengan niat membunuh. Tubuh Zuo An bergetar hebat, dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan meraung. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Qin Fei Yang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan memasukkannya ke dalam mulut Zuo An. Saat berikutnya, Zuo An memperlihatkan wajah aslinya. Qin Fei Yang mengeluarkan Chang Sui dan bersiap untuk memenggal kepala Zuo An. Maceng tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan dingin, orang ini telah melakukan banyak kejahatan. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Bawa dia kembali dan penduduk kota Yan akan membuatnya menderita. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Dia menyingkirkan Chang Sui dan mengangkat Zuo An. Kelompok itu naik ke udara dan terbang menuju kota. Saat mereka memasuki kota, Yan Nanshan melambaikan tangannya. Gelombang battle aura melonjak ke langit seperti air pasang dan mengembun menjadi bulan Purnama. Seluruh kota Yan secerah siang hari. Itu Qin Fei Yang. Dia belum mati. Orang-orang di kota telah terbangun oleh kejadian besar dan berkumpul di jalanan. Saat bulan Purnama muncul, beberapa orang memperhatikan Qin Fei Yang. Mereka langsung berseru kaget. Seluruh kabupaten Yan tahu bahwa Qin Fei Yang telah meninggal di pegunungan Swalopan. Tapi sekarang, dia muncul di hadapan mereka lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bukankah dia menggelapkan tanaman obat dan langsung dieksekusi oleh Jiang Zeng Yi? Kenapa dia masih bersama pangeran Yan dan yang lainnya? Siapa orang yang dibawanya? Diskusi dan keributan terjalin menjadi gelombang suara menakutkan yang menutupi langit dan bumi. Suara mendesing. Sesosok bergegas ke langit. Itu adalah wanita cantik. Dia membawa seseorang di tangannya. Lin Chen. Menguasai. Ekspresi Lin Chen berubah saat melihat keadaan Zhu Oan yang menyedihkan. Wajahnya menjadi semakin pucat saat dia melihat Qin Fei Yang menggendong Zhu Oan. Tuanku, Zhu Oan memaksaku melakukan ini. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni hidupku. Lin Chen segera memohon. Kamu pantas mati. Niat membunuh muncul di mata Qin Fei Yang. Lapisan es muncul di jari telunjuknya dan dia mengarahkannya ke dahi Lin Chen. Jangan bunuh aku. Ark. Bersamaan dengan teriakan melengking, lubang berdarah muncul di antara alis Lin Chen. Wanita cantik itu melambaikan tangannya. Lin Chen jatuh ke bawah, menghantam tanah dengan bunyi gedebuk, sekarat di tempat. Lin Chen. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia mengikuti iblis Zhu Oan itu? Dia baru saja menyebut orang itu tuannya. Mungkinkah orang itu adalah Zhu Oan? Warga terkejut. Semuanya, diamlah. Ada sesuatu yang ingin kuumumkan. Yan Nanshan berteriak. Suaranya menyebar ke segala arah. Kerumunan segera menutup mulutnya. Seluruh kota timur menjadi sunyi senyap. Semua ini adalah tipuan Zhu Oan. Qin Fei Yang dituduh secara salah. Yan Nanshan perlahan menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Jadi begitu. Aku sudah tahu, Qin Fei Yang adalah pemuda yang baik hati. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Beraninya dia menjebak Qin Fei Yang. Iblis Zhu Oan itu pantas mati. Bunuh dia. Orang-orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Suara mereka mengguncang langit. Suara mendesing. Saat ini, Ren Wu Shuang terbang bersama Wolf King, Fatso, Lu Hong, dan Su Wei Ying. Bagaimana itu? Qin Fei Yang bertanya. Mulai sekarang, keluarga Lin tidak akan ada lagi. Fatso tersenyum dingin. Apa? Kamu menghancurkan keluarga Lin. Ekspresi Yan Nanshan dan dua lainnya berubah. Mereka memandang mereka dengan kaget. Apa gunanya menjaga keluarga seperti itu tetap hidup? Mata Wolf King penuh dengan penghinaan. Raja Yan mengepalkan tangannya dengan erat. Buku-buku jarinya retak saat dia berkata dengan tegas, Kamu gila. Huff. Fatso mendengus. Dia menatap kerumunan dan berkata dengan keras, keluarga Lin berkolusi dengan Zhu Oan. Kejahatan mereka tidak bisa dimaafkan. Kami baru saja melenyapkan keluarga Lin. Mulai sekarang, keluarga Lin tidak akan ada lagi di kota Yan. Kerja bagus. Siapapun yang berkolusi dengan iblis Zhu Oan harus dibunuh. Orang-orang bersorak dengan keras. Lu Hong mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Raja Yan, jika Anda meminta pertanggung jawaban kami sekarang, saya khawatir semua orang akan mengira Anda bersekongkol dengan Zhu Oan. Raja Yan sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Kelompok orang ini tercelah. Fatso tidak peduli sama sekali. Dia menendang Zhu Oan dan mencibir. Orang tua, bukankah kamu sangat sombong di puncak cakar elang? Ayo bangun dan bertarung dengan Tuan Gendut jika kamu punya nyali. Qin Fei Yang dan yang lainnya memutar mata mereka. Mengapa Fatso tidak bertindak sombong sebelum Zhu Oan terluka? Astaga! Rombongan itu mendarat di alun-alun di luar istana. Qin Fei Yang menemukan taskiankun Zhu Oan dan melemparkannya ke tanah. Maceng berteriak, Qin Fei Yang, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang memandangnya dengan bingung. Maceng berkata, Formula pilroh darah harus ada di taskiankun Zhu Oan. Saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda ingin mengambil formula itu sendiri karena Anda mengambil taskiankunnya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Luhong berkata dengan suara rendah, Tuan Kuil Ma, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Jika itu masalahnya, serahkan taskiankunmu. Maceng mencibir. Qin Fei Yang memandang maceng dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berkata dengan ringan, Saya pikir Anda menginginkan formula untuk pilroh darah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan memfitnahku. Maceng sangat marah. Wajahnya sangat suram. Kamu tahu betul apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Qin Fei Yang mencibir. Dia harus menyingkirkan orang ini cepat atau lambat. Ini karena jika bukan karena Maceng, Feng Cheng dan Hei Xiong San tidak akan mati. Dia tidak melupakan hutang ini dan selalu menyimpannya di dalam hatinya. Wajah Maceng dan Raja Yan sangat jelek. Yan Nanshan mengangkat alisnya saat melihat suasananya menjadi semakin serius. Baiklah, baiklah. Hancurkan saja taskiankun. Apa yang perlu diperdebatkan? Itu bagus juga, kalau-kalau ada orang dengan niat buruk yang mencoba menjebak kita. Qin Fei Yang langsung melemparkan taskiankun ke Yan Nanshan. Yan Nanshan meraihnya dan meremasnya dengan kuat. Taskiankun hancur berkeping-keping. Setelah taskiankun dihancurkan, barang-barang di dalamnya juga akan hancur. Qin Fei Yang memandang Maceng dan berkata dengan ringan, Sekarang, kamu tidak akan mengatakan bahwa aku ingin mengambil formula itu untuk diriku sendiri, kan? Jangan lakukan itu kecuali kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya. Maceng mencibir. Haha. Zuo An, yang terbaring di tanah, tiba-tiba tertawa. Menarik, sangat menarik. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Formula kuil jahat darah sama sekali tidak ada di taskiankun. Jika ada di antara kalian yang menginginkannya, taruh kepalamu di sini dan aku akan memberitahunya. Zuo An memandang mereka dengan mengejek. Mata Qin Fei Yang menyipit. Formulanya harus dihancurkan, atau akan ada masalah yang tak berkesudahan. Dia mengulurkan tangannya tanpa ragu dan meraih Zuo An. Kamu benar-benar ingin mengambil formulanya sendiri. Maceng mencibir dan menepis tangan Qin Fei Yang. Dia meraih Zuo An sebelum Qin Fei Yang bisa melakukannya. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Melihat Maceng memfitnah Qin Fei Yang satu demi satu, Faso tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Orang tua, apakah kamu bodoh? Jika bos benar-benar menginginkan formula kuil jahat darah, dia akan bekerja sama dengan Zuo An di kota beruang hitam. Bahkan orang idiot pun bisa memikirkan hal ini, tapi kamu seperti anjing, menggigit dan tidak melepaskannya. Apakah ibumu mematahkan otakmu saat dia melahirkanmu? Dia menunjuk hidung Maceng di depan semua orang dan memarahinya. Saya akan membunuh kamu. Maceng terbakar amarah. Tidak ada yang berani memarahinya seperti ini. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan betelki ke Fatso. Beraninya kamu. Elang berkepala singa berteriak dan berdiri di depan Fatso, menyelamatkan nyawa Fatso. Ia menatap tajam ke arah Maceng dan berkata, beraninya kamu menindas adikku. Apakah kamu lelah hidup? Adik laki-laki. Qin Fei Yang tercengang. Kapan Fatso berhubungan dengan elang berkepala singa? Maceng melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, Yan Nanshan, saya butuh penjelasan. Tamparan. Langsung. Suara tamparan yang tajam terdengar. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka Yan Nanshan akan menamparkan wajah Maceng secara langsung. Maceng tercengang. Apakah penjelasan ini cukup? Yan Nanshan menatap marah ke arah Maceng dan meraung, gemuk benar. Otakmu pasti rusak. Itu sebabnya kamu sangat bodoh. Dia tidak ingin berselisih dengan Maceng. Namun, Maceng meminta pemukulan. 262. Terjadi keheningan yang mematikan. Bahkan Raja Yan pun tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama bersama, ini pertama kalinya dia melihat Yan Nanshan begitu marah. Namun, Maceng sungguh bodoh. Bahkan jika Qin Fei Yang menginginkan formula pil roh darah, dia tidak akan melakukannya di depan umum. Bukankah dia meminta untuk dipermalukan? Astaga! Maceng kembali sadar dan menatap Yan Nanshan. Apa yang salah? Apakah kamu masih belum yakin? Sebagai ketua Aula dan Wang Hol, apakah kamu tidak malu memfitnah seorang pemuda berusia 16 tahun di depan umum? Yan Nanshan mencibir. Mata Maceng bersinar dengan niat membunuh. Yan Nanshan, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini pergi. Yan Nanshan mencibir. Aku akan menemanimu sampai akhir. Baiklah. Maceng melemparkan Zhu Oan ke samping dan terbang ke udara. Dia hanya akan terus mempermalukan dirinya sendiri jika dia tetap di sini. Zhu Oan tertawa. Maceng, formulanya ada pada Jia Hei. Pergi dan ambil. Kinfei yang mengangkat alisnya dan meraih pakaian Zhu Oan. Dia berkata dengan marah, di mana formulanya? Hei hei. Bukankah aku sudah memberitahumu? Itu dengan Jia Hei. Jika kamu terburu-buru ke sana sekarang, kamu masih bisa melakukannya. Kalau tidak, Maceng akan mengambilnya. Zhu Oan mencibir. Mata Kinfei yang suram. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata Zhu Oan. Tiba-tiba, dia tertawa. Zhu Oan, kamu benar-benar hebat. Kamu masih mencoba membuat perpecahan antara aku dan Maceng ketika kamu akan mati. Sayangnya, tidak semua orang sebodoh Maceng. Kinfei yang mencibir. Murid Zhu Oan menyusut. Dia berkata dengan nada mengejek, Benarkah? Apakah kamu benar-benar pintar? Kinfei yang berkata, Saya tidak cukup pintar. Kalau tidak, saya tidak akan tertipu oleh Anda terakhir kali. Tapi setidaknya Anda ada di tangan saya sekarang. Zhu Oan mencibir. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Kinfei yang mengeluarkan Changsue dan memenggal kepala Zhu Oan. Darah muncrat dari luka seukuran mangkuk. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam, lalu berbalik ke arah Yan Nanshan dan wanita cantik itu dan berkata, Ketua Balai, Tetua, saya sedikit lelah, saya akan kembali dulu. Yan Nanshan tersenyum. Pergi dan istirahatlah yang baik. Kami akan membersihkan sisa-sisa istana pembantaian darah. Ya, Kinfei yang menganggup dan memandang Ren Wushuang. Kakak, bawa kami kembali. Ren Wushuang melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan membawa Kinfei yang dan yang lainnya pergi dalam seberkas cahaya. Saat memasuki distrik utara, Kinfei yang berkata kepada elang tua, Bantu aku dan lihatlah Aula Danwang. Elang berkepala singa bertanya dengan bingung, Bukankah kamu mengatakan bahwa Zhu Oan sedang mencoba menabur perselisihan? Lebih baik aman daripada menyesal. Kinfei yang agak khawatir. Baiklah, tunggu kabarku. Elang kepala singa mengepakkan sayapnya dan menghilang ke langit malam. Ia bisa dengan bebas mengubah ukurannya dan menyelinap ke Aula Danwang tanpa ada yang menyadarinya. Itu semudah meminum air. Luhong mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, Aku bisa melihat bahwa Maceng dan Raja Yan semakin bertekad untuk membunuhmu. Kamu harus berhati-hati. Saya sudah merasakannya. Kinfei yang menganggup. Luhong bertanya, apakah kamu sudah memikirkan tindakan balasan? Mari kita tunggu sampai elang tua kembali. Kata Kinfei yang, matanya berkedip. Danau yang menenangkan. Mereka mendarat di samping danau. Kinfei yang merenung sejenak, lalu berkata kepada Raja Serigala dan Ren Wu Shuang, Saya ingin berbicara dengan Bibi Sue sendirian. Setelah mereka memasuki loteng, Kinfei yang memanggil Luo Qian Sui dari udara. Kinfei yang berbalik menghadapnya dan berkata, Bibi Suei, maafkan aku, hanya ini yang bisa aku lakukan. Itu cukup. Luo Qian Sui tersenyum. Sebelum senior Jiang meninggal, dia meninggalkanku jubah berdarah dan memintaku untuk menjagamu dan King Suu dengan baik. Tapi, Kinfei yang mengeluarkan jubah berdarah itu dan melihat kata-kata mengejutkan di atasnya. Dia merasa tidak enak. Ini adalah takdir. Saat itu, Jiang Zeng Yi dan saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, kami berjanji untuk menikah dan hamil King Suu. Tetapi karena saya hanyalah seorang wanita dari keluarga biasa, saya ditentang keras oleh keluarganya. Kupikir dia akan menghadapinya bersamaku. Tapi pada akhirnya, dia memilih kabur dan dibiarkan sendiri. Saya sangat kecewa padanya sehingga saya meninggalkan keluarga Jiang dan tinggal di kota Iron Ox. Tidak lama kemudian, King Suu lahir. Dia menerima kabar tersebut dan datang kepadaku untuk meminta maaf. Dan karena itu, dia berselisih dengan keluarga Jiang. Aku tidak bisa memaafkannya, tapi aku tidak bisa menghilangkan haknya untuk menjadi seorang ayah. King Suu hanya akan menderita jika dia mengikutiku, jadi aku membiarkan dia membesarkan King Suu. Sebenarnya setelah lebih dari sepuluh tahun, aku tidak membencinya lagi. Tapi sayangnya, aku tidak punya kesempatan untuk memberitahunya sekarang. Luo Qian Suu berkata dengan lemah. Jadi ini adalah konflik keluarga Jiang. Qin Fei yang menghela nafas dalam-dalam. Apakah latar belakang keluarga begitu penting? Selama dua orang saling mencintai dan bisa bahagia, bukankah itu lebih baik dari apapun? Bibi Suu, senior Jiang sangat peduli padamu. Terakhir kali di pavilion harta karun, dia bahkan memintaku membantunya mendapatkan pengampunanmu. Jika dia bisa mendengar kata-katamu, aku yakin dia akan bisa beristirahat dengan tenang di dunia bawah. Kata Qin Fei yang... Luo Qian Suu tanpa sadar menitikkan air mata. Suara mendesing. Saat ini, elang kepala singa memandang Luo Qian Suu dan berkata melalui telepati, Nak, Zuo An tidak berbohong. Jia Hei benar-benar memiliki formula untuk pil darah iblis. Qin Fei yang terkejut dan berpikir, apakah dia berinisiatif untuk menyerahkannya? Tidak. Setelah dia dan pria itu melihat resep pilnya, mereka menghancurkannya. Mereka mengira mereka melakukannya secara diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka bahwa saya melihat keseluruhan prosesnya. Elang kepala singa mencibir. Menghancurkannya. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ini akan sulit. Meskipun elang melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menghukum Ma Cheng dan Penatua Hei tanpa bukti. Mereka pasti akan menyangkalnya. Qin Fei yang berpikir, mengapa kamu tidak merekamnya dengan image kristal? Saya tidak dapat berbicara. Mengapa saya memerlukan image kristal? Elang kepala singa memutar matanya. Qin Fei yang berkata, setelah mereka mendapatkan formulanya, mereka pasti akan mulai membuat pil darah iblis. Bisakah Anda membantu mengawasinya? Wah, kamu pintar, tapi terkadang kamu bodoh. Masalah Zuo'an belum selesai. Bagaimana mereka bisa melakukan kejahatan saat ini? Elang kepala singa memandangnya dengan jijik dan terbang kembali ke pavilion. Qin Fei yang tercengang. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Luo Qian Sui menyeka air matanya dan bertanya pada Qin Fei yang, Fei yang, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan pergi ke ibu kota negara bagian. Qin Fei yang tidak menyembunyikan pikirannya. Dia telah menerobos ke alam leluhur bela diri bintang tujuh. Dengan kecepatannya saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke alam kaisar tempur. Dia akan bisa melindungi dirinya sendiri di ibu kota negara bagian. Luo Qian Sui menganggup dan berkata, kamu sangat berbakat. Panggung di kabupaten Yan terlalu kecil untukmu. Qin Fei yang tersenyum. Panggungnya bukan di kabupaten Yan atau ibu kota negara bagian. Itu terjadi di ibu kota kekaisaran. Namun, sebelum dia meninggalkan kabupaten Yan, dia harus berurusan dengan Maceng, Pangeran Yan, dan Penatua He terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Bibi Sui, pergi dan istirahatlah sebentar. Oke. Kamu juga harus berhati-hati. Luo Qian Sui mengingatkan. Aku tahu. Qin Fei yang menganggup dan berkata ke loteng, Lu Hong, atur kamar untuk Bibi Sui. Oke. Lu Hong keluar dari loteng dan berkata sambil tersenyum, Bibi Sui, ikut aku. Setelah keduanya memasuki loteng, Qin Fei yang menunduk dan merenung. Di luar. Pembunuhan berlanjut hingga fajar. Manager Li datang ke danau menenangkan setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia melihat Qin Fei yang berdiri di tepi danau dan memikirkan sesuatu. Manager Li berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, apa yang Anda pikirkan? Anda tampak berpikir keras. Qin Fei yang mendonga dan berkata sambil tersenyum, Kamu terlihat sangat energi, sepertinya operasinya berjalan lancar. Omong kosong. Keempat kekuatan super keluar dengan kekuatan penuh. Bagaimana mungkin tidak berjalan mulus? Namun, saya tidak menyangka istana pembantaian darah berkembang begitu cepat. Kami membunuh lebih dari 3.000 orang. Manager Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sangat banyak. Qin Fei yang juga terkejut. Mereka telah berkembang pesat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jika Zhuoan punya waktu beberapa tahun lagi, istana pembantaian darah akan menyusup ke setiap sudut kabupaten Yan. Manager Li bertanya, di mana nyonya. Qin Fei yang berkata, dia sedang beristirahat di loteng. Manager Li berkata sambil tersenyum, saya di sini untuk membawanya ke pavilion harta karun. Anda tidak punya masalah dengan itu, bukan? Jangan sekarang. Ini belum berakhir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Manager Li terkejut. Qin Fei yang berkata, Maceng dan Penatua dia mendapatkan resep istana pembantaian darah. Saya telah memikirkan bagaimana cara membuat mereka muncul. Apakah mereka mencari kematian? Manager Li sangat marah. Menghancurkan resep itu dilarang oleh kaisar generasi pertama. Sebagai penguasa Ola Danwang dan Penatua penegakan hukum, mereka melanggar hukum. Mereka baru saja menyingkirkan Zhuoan, dan sekarang Maceng muncul. Mengapa mereka tidak berhenti? Berderak. Saat ini, Ren Wu Shuang mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Setelah istirahat malam, dia bersinar. Dia bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Qin Fei yang menoleh dan matanya sedikit berkedip. Dia berkata, Saudari, segera hubungi Wang Hong. Ren tanpa akhir tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya berbohong kepada mereka. Meskipun saya mengenal Wang Hong, kami belum membuat kontrak. Eh. Qin Fei yang tercengang. Ren Wu Shuang tersenyum dan berkata, tetapi tidak sulit untuk memberitahu Wang Hong. Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Apapun yang terjadi, Maceng dan yang lainnya tidak boleh diizinkan tinggal di Kabupaten Yan. Ren Wu Shuang mengeluarkan kristal gambar. Manager Li memandang mereka berdua dengan curiga. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru mengulurkan tangannya. Nona Wu Shuang, Tunggu. Dia memandang Qin Fei yang dan mengerutkan kening. Apakah kamu akan memberitahu atasan tentang hal ini? Qin Fei yang tidak menyangkalnya. Manager Li berkata dengan cemas, tetapi pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan melibatkan Yan Nanshan? Qin Fei yang berkata, jika saya tidak takut melibatkan guru balai, saya akan memberitahunya. Tapi sekarang saya tidak punya pilihan. Saya juga yakin guru balai akan setuju dengan saya. 263. Qin Fei yang menganggup pada Ren Wu Shuang. Ren Wu Shuang menyalurkan battle aoranya ke dalam kristal gambar. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sesosok muda muncul dengan cepat. Itu adalah seorang pria muda berbaju ungu. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun. Alisnya tajam, dan penampilannya mengesankan. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa budidayanya tinggi. Wu Shuang, ini benar-benar kamu. Melihat Ren Wu Shuang, pemuda itu terkejut. Ren Wu Shuang tersenyum, Lu Xingchen, sudah lama tidak bertemu. Wu Shuang, kemana saja kamu selama 20 tahun terakhir. Kami telah mencari kemana-mana di ibu kota negara bagian, tetapi tidak ada kabar tentang Anda. Kamu tidak membalas pesan kami. Kami semua mengira kamu sudah mati. Lu Xingchen bingung. Jelas sekali bahwa orang ini dekat dengan Ren Wu Shuang. Ren Wu Shuang berkata, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu saat aku kembali ke ibu kota negara bagian. Saat ini, aku ingin meminta bantuanmu. Lu Xingchen memandangnya dengan tidak senang. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Katakan saja. Ren Wu Shuang berkata, bantu aku memberitahu komandan Wang Hong dan minta dia datang ke kabupaten Yan. Kamu sekarang berada di kabupaten Yan. Lu Xingchen terkejut. Ren Wu Shuang mengangguk. Lu Xingchen berkata, mudah untuk memberitahunya, tapi kita butuh alasan. Ren Wu Shuang berkata dengan suara rendah, katakan padanya bahwa seseorang di kabupaten Yan sedang menyempurnakan pil pembunuh darah. Apa? Siapa yang berani? Lu Xingchen sangat marah. Ren Wu Shuang berkata, terlalu rumit untuk dijelaskan. Pergi dan beritahu Wang Hong bahwa aku akan menunggunya di danau menenangkan di Aula Kekaisaran Beladiri. Oke. Lu Xingchen mengangguk, dan gambaran itu dengan cepat menghilang. Qin Fei yang berjalan ke sisi Ren Wu Shuang dan berkata sambil tersenyum, Kak, Lu Xingchen ini sepertinya tertarik padamu. Ren Wu Shuang memutar matanya ke arahnya dan memperingatkan, orang ini bukanlah orang yang baik. Saat kamu pergi ke ibu kota negara bagian di masa depan, sebaiknya kamu menjauh darinya. Benar-benar, saya tidak tahu. Qin Fei yang terkejut. Ren Wu Shuang menghela nafas dan berkata, beberapa orang terlalu pandai menyamar. Kamu tidak dapat melihat karakter mereka dari penampilan mereka. Singkatnya, kemanapun kamu pergi atau siapa yang kamu hadapi di masa depan, kamu harus berhati-hati. Qin Fei yang tercengang. Kata-kata ini membuatnya teringat pada Paman Yuan. Selama lima tahun di kota Iron Ox, Paman Yuan telah memberitahunya lebih dari sekali. Aku ingin tahu di mana orang tua itu sekarang. Apakah tubuhmu baik-baik saja? Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok putih diam-diam turun di atas danau menenangkan. Dia adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Dia memiliki alis tebal, mata besar, dan penutup mata hitam menutupi mata kirinya. Itu adalah Wang Hong. Dia seperti udara. Qin Fei yang dan yang lainnya tidak menyadari kedatangannya. Wang Hong melirik ke bawah. Sosoknya berkedip dan mendarat di samping danau. Siapa ini? Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka melihat Wang Hong, mereka segera menangkupkan tangan dan berkata, Salam, Guru Wang Hong. Wang Hong melirik Qin Fei yang dan manajer Li. Tatapannya tertuju pada Ren Wu Shuang. Wajah dinginnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengeluarkan batu mata surga dan tanpa ekspresi berkata kepada Ren Wu Shuang, Kemarilah. Ren Wu Shuang tahu bahwa Wang Hong ingin memastikan identitasnya. Dia berjalan dan meletakkan tangannya di batu mata surga. Sesaat berlalu, Batu mata surga tidak menunjukkan reaksi apapun. Wang Hong menyingkirkan batu mata surga dan mengukur Ren Wu Shuang. Ia berkata dengan nada tidak puas, Setelah 20 tahun, kau hanyalah kaisar tempur bintang satu. Kau telah mengecewakanku. Aku yakin jika kakekmu mengetahuinya, dia juga akan sangat kecewa. Saya minta maaf. Ren Wu Shuang membungkuk dan berkata, Ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri di matanya. Kakek. Qin Fei yang terkejut. Wang Hong menghela nafas dan berkata, Kami akan membicarakan masalahmu saat kami kembali. Katakan padaku, ada apa dengan pil darah iblis? Ren Wu Shuang memandang Qin Fei yang dan berkata, Beritahu senior Wang Hong. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Wang Hong juga melihat ke arah Qin Fei yang. Bagaimana dia bisa menjadi leluhur bela diri bintang tujuh dengan begitu cepat? Dia melihat sekilas kultivasi Qin Fei yang. Dia terkejut. Senior Wang Hong, seperti ini. Saat itu, ada seseorang bernama Zuo An. Qin Fei yang menceritakan semua yang dia ketahui secara detail. Termasuk soal Maceng dan Elder He yang menggelapkan formula pil. Setelah mendengarkan, Wajah acuh tak acuh Wang Hong menjadi lebih dingin. Masalah yang begitu besar dan mereka tidak melaporkannya. Sepertinya mereka sudah menumbuhkan sayap. Qin Fei yang berkata, Senior, saya punya permintaan. Katakan. Kata Wang Hong. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, Meskipun Yan Nanshan juga salah, Dia adalah orang yang jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Wang Hong mendengus dan berkata, Kamu juga bersalah. Kenapa kamu masih ingin peduli padanya? Apa kesalahanku? Qin Fei yang bingung. Terakhir kali saya datang ke kota Yan, Anda seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Dengan begitu, Jiang Zengi tidak akan mati. Tapi kamu tidak melaporkannya. Jika bukan karena Maceng dan Penatuahe menggelapkan formula pil dari pil setan darah, Saya khawatir Anda akan terus membantu mereka menyembunyikannya. Qin Fei yang, Kamu adalah pemuda yang cerdas, Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Wajah Wang Hong penuh amarah. Mendengar ini, Hati Qin Fei yang dipenuhi dengan kepahitan. Wang Hong berkata, Saya tahu Anda peduli pada Yan Nanshan dan tidak ingin dia dihukum. Tapi Anda harus memikirkan gambaran besarnya. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus, Senior, Kamu benar, Aku akan mengingatnya. Wang Hong menatapnya dalam-dalam dan menghela nafas. Baik, Karena kau lah yang membuat rencana untuk melenyapkan istana pembantaian darah, Aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab. Terima kasih, Senior. Lalu Yan Nanshan, Qin Fei yang memandangnya dengan memohon. Saya akan dengan serius mempertimbangkan bagaimana cara menghukum Yan Nanshan. Sekarang mari kita bicara tentang Ma Cheng dan Penatua He. Apakah Anda yakin mereka menggelapkan formula pil dari pil darah iblis? Wang Hong bertanya dengan serius. Qin Fei yang menganggup dan berkata, Saya yakin. Elang tua melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi saya tidak punya bukti. Wang Hong mengerutkan kening. Ren Wu Shuang memandang Wang Hong dan berkata, Saya bisa bersaksi. Wang Hong merenung sejenak dan berkata, Karena Anda dapat bersaksi, maka itu pasti benar. Beritahu Yan Nanshan, Pangeran Yan, Ma Cheng, Dan Penatua He untuk segera menemui saya. Pramugara li buru-buru mengeluarkan kristal gambar untuk memberitahu mereka berempat. Qin Fei yang memandang Wang Hong, Lalu memandang Ren Wu Shuang. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum Ren Wu Shuang berbicara, Wang Hong masih ragu-ragu. Namun ketika dia bersaksi, Wang Hong mempercayainya tanpa keraguan. Apa latar belakang kakak murahan ini? Dan dari nada bicara Wang Hong, kakek Ren Wu Shuang tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Mengapa Wang Hong ada di sini? Dan pada saat kritis seperti ini, Yan Nanshan dan tiga lainnya bergegas ke danau menenangkan ketika mereka menerima berita tersebut. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Mereka berempat mendarat di tepi danau dan berjalan menuju Wang Hong. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuanku. Wang Hong melirik mereka berempat dan tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat lengannya dan sinar betelki menembus udara dan memasuki glabela elder He. Ah! Penatua dia jatuh ke tanah dan mati. Jeritannya bergema di udara di atas danau menenangkan dan tidak hilang dalam waktu lama. Apa yang telah terjadi? Yan Nanshan, Pangeran Yan, dan Ma Cheng menjadi pucat saat melihat ini. Wang Hong memandang mereka bertiga tanpa ekspresi dan bertanya, Apakah Anda tahu mengapa saya membunuh Penatua He? Tolong beritahu kami, Tuanku. Mereka bertiga membungkuk dan berkata. Wang Hong berkata, karena dia meminum formula pil pembunuh darah. Ketiganya gemetar, tetapi ekspresi mereka sedikit berbeda. Yan Nanshan dan Pangeran Yan terkejut. Jelas, mereka baru mengetahuinya sekarang. Di sisi lain, kepanikan muncul di mata Ma Cheng. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Wang Hong dan Qin Fei yang masih menangkapnya. Wang Hong berteriak, Ma Cheng, apakah kamu tahu kejahatanmu? Ma Cheng gemetar dan buru-buru berlutut di tanah. Tuanku, saya tahu kejahatan saya. Saya tidak mengawasi Penatua He dengan baik dan membiarkan dia melakukan kejahatan serius seperti itu. Tolong hukum saya, Tuanku. Sampai sekarang, kamu masih berpura-pura bodoh. Beritahu saya. Mengapa kamu meminum formula pil pembunuh darah? Wang Hong berteriak. Ma Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Mungkin Penatua He bingung dan melakukan hal bodoh seperti itu. Wang Hong mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, jangan uji kesabaranku. Aku tidak bertanya padanya, aku bertanya padamu. Mengapa kamu mengambil formula itu? Aku. Tuanku, saya tidak melakukannya. Apakah Qin Fei Yang mengatakan sesuatu padamu? Tuanku, saya tidak bersalah. Qin Fei Yang dan saya punya dendam. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam pribadi. Silakan selidiki. Sejujurnya, Qin Fei Yang bahkan menemukan alasan untuk menghancurkan keluarga Linta di malam. Meskipun dia masih muda, dia cerdas. Bahkan kita lebih rendah darinya. Mata Maceng penuh kebencian. Hem. Wang Hong mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berkedip. Dia menganggup dan berkata, Senior, saya tidak menyangkal bahwa saya memang memiliki motif egois. Sebelum dia selesai, Wang Hong melambaikan tangannya dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Kemudian, dia menunduk dan menatap Maceng. Awalnya, mengingat Anda telah bertanggung jawab atas dan Wang Hong selama bertahun-tahun dan telah bekerja keras, saya ingin memberi Anda kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda dan membuka lembaran baru. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala. Aku paling membenci orang sepertimu, yang tidak bisa diperbaiki. Wang Hong mengangkat lengannya dan Betelki muncul di ujung jarinya. Matanya penuh niat membunuh. Hati Maceng bergetar. Dia buru-buru berkata, Tuanku, Tolong ampuni hidupku. Aku benar-benar tidak bersalah. Tolong jangan dengarkan fitnah. Mati. Wang Hong berkata dengan dingin, menyela Maceng. Suara mendesing. Hati Maceng mencelos. Dia tiba-tiba melompat keluar dan meraikin Veyang dengan satu tangan dan Ren Wushuang dengan tangan lainnya. Maceng, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicara baik-baik. Jangan main-main. Wajah Yan Nanshan tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berteriak. Wang Hong juga menurunkan lengannya. Matanya suram. Namun, tangannya yang lain telah menarik kembali lengan bajunya tanpa meninggalkan bekas. Haha. Saya memang telah melihat formula pil darah roh. Itu ada di kepala saya sekarang. Datang dan dapatkan jika Anda berani. Maceng menyanderakin Veyang dan Ren Wushuang. Dia memandang Wang Hong dan yang lainnya dengan tidak hati-hati dan tertawa liar. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kamu benar-benar ingin menyempurnakan pil roh darah. Itu benar. Saya berkorban begitu banyak untuk Dan Wang Hong. Apa imbalannya? Lihatlah dirimu, Tuan Wang Hong. Kamu tidak melakukan apapun dan kamu dapat menyuruh kami berkeliling. Hak apa yang kamu miliki? Bukankah karena kekuatanmu? Selama aku memiliki kekuatan yang cukup, bahkan jika aku menyempurnakan pil roh darah, siapa yang berani mengucapkan sepatah katapun? 264. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua, apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Lepaskan bos kami segera, atau jangan salahkan Tuan Gemuk karena menggali kuburan leluhurmu dan memastikan leluhurmu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Fatso, Saya yakin Tuan Wang Hong akan bersikap lunak terhadap Anda. Raja Yan pun berusaha membujuk Maceng. Saya meremehkan martabat kaisar dan menghujat otoritas kaisar. Mengapa saya menghina kaisar di sini? Siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Jika hal terburuk menjadi lebih buruk, aku akan memasuki tanah reruntuhan, mengubah penampilanku dan menyembunyikan identitasku. Kalau begitu, siapa yang bisa menemukanku? Wajah Maceng dipenuhi kegilaan. Dia sudah tidak punya ruginya lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja setelah melarikan diri ke tanah reruntuhan? Jika itu masalahnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda adalah katak di dalam sumur. Anda tidak tahu seberapa besar dunia luar. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Maceng berteriak, diam. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuh kalian semua. Kamu tidak berani membunuh kami karena kamu hanya akan mati jika melakukannya. Namun, menggunakan nyawa adikku dan nyawaku sebagai ganti nyawa kaisar tempur bintang delapan, sebenarnya itu cukup berharga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Maceng berkata dengan dingin, apakah kamu tidak takut mati? Manusia akan mati cepat atau lambat. Sungguh kematian yang layak menyeretmu ke neraka bersamaku. Qin Fei Yang tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Biasanya yang ketakutan dalam situasi seperti itu adalah orang yang disandera. Sebaliknya, Maceng, orang yang menyandera, yang panik. Tidak, aku harus segera pergi. Dia bergumam diam-diam. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menjadi lebih buruk baginya. Jika ada yang berani mengejarku, aku akan membunuh mereka. Maceng melirik Wang Hong dan yang lainnya dengan dingin. Dia bersiap untuk terbang ke langit bersama Qin Fei Yang dan Ren Wu Shuang. Apa yang harus kita lakukan? Hati Yan Nanshan terbakar oleh kecemasan saat dia melihat ke arah Wang Hong untuk meminta bantuan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengedipkan mata pada Ren Wu Shuang. Maceng, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku dan adikku akan mengakhiri hidup kami sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Keduanya mengangkat tangan secara bersamaan dan menepuk dada. Berengsek. Maceng kaget dan buru-buru menghentikan keduanya. Jika mereka berdua benar-benar mati di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri meski dia menumbuhkan sembilan pasang sayap. Namun, saat dia panik, Wang Hong dengan tegas mengambil tindakan. Betel Ki keluar dari ujung jarinya dan memasuki gelabela Maceng dengan kecepatan kilat. Darah muncrat. Bang. Maceng segera mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh ke tanah tanpa daya. Dia sudah mati. Hah. Yan Nanshan, Fatso dan yang lainnya menghela napas lega. Qin Fei Yang juga menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun dia terlihat santai sebelumnya, dia sebenarnya sangat gugup. Dia menendang tubuh Maceng dan bergumam, akhirnya beres. Raja beruang hitam, Penatua Feng, kamu dapat beristirahat dengan tenang sekarang. Segera setelah. Qin Fei Yang memandang Wang Hong dengan bingung. Wang Hong bisa saja membunuh Maceng sebelumnya, tapi kenapa dia tidak melakukannya. Wang Hong tersenyum dan mengulurkan tangannya yang masuk ke dalam lengan bajunya. Di tangannya, ada kristal gambar yang memancarkan cahaya redup. Wang Hong menjelaskan, Dan, meskipun saya percaya pada Ren Wu Shuang, bagaimanapun juga Maceng adalah kepala balai dari Balai Danwang. Sekarang setelah dia meninggal, saya harus memberikan penjelasan kepada Tuan Istana. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Ternyata Wang Hong masih memaksa Maceng untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahkan dia sedang dimanfaatkan. Memang, semakin tua, semakin bijaksana. Wang Hong berkata dengan percaya diri, Bahkan jika Maceng menyandramu, akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Namun, aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Dia sedikit malu dengan pujian itu. Wajah Wang Hong menjadi sangat dingin lagi. Dia berkata, Namun, kamu membunuh seluruh keluarga Lin. Kejahatan ini bisa dihukum mati. Wajah Qin Fei Yang berubah. Dia buru-buru berkata, Saya bisa menjelaskan. Wang Hong berkata, Saya tidak tertarik dengan perselisihan di antara kalian. Tidak perlu dijelaskan. Melihat wajah Wang Hong dan mendengar nada suaranya, Yan Nanshan, Fatsou dan yang lainnya merasa cemas. Namun, Raja Yan merasa sombong di sampingnya. Wang Hong mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, mengamati ekspresi semua orang. Matanya sedikit berkedip. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saya akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda dapat memasuki ibu kota negara hidup-hidup, saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Terima kasih, senior. Qin Fei Yang tercengang. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Ini karena ini bukanlah hukuman sama sekali. Wang Hong pernah berkata bahwa jika Qin Fei Yang tidak pergi ke ibu kota negara bersamanya, dia harus mengandalkan usahanya sendiri jika ingin pergi ke sana di masa depan. Oleh karena itu, sebenarnya, ini sebenarnya adalah sebuah ujian. Itu hebat. Yan Nanshan dan yang lainnya sangat gembira saat mereka sadar kembali. Hanya ekspresi Raja Yan yang sedikit tidak menyenangkan. Wang Hong berkata, Jangan terlalu cepat bahagia. Kamu tidak boleh diantar ke ibu kota negara bagian. Kamu harus mengandalkan usahamu sendiri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata. Wang Hong mengangguk. Dia memandang Yan Nanshan dan Raja Yan dan berkata dengan dingin, Masalah Zhu Oan sangat serius. Beraninya kamu menyembunyikannya dariku. Bagaimana kamu harus dihukum? Hmm. Keduanya kaget. Mereka menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan permintaan maaf. Ini adalah permintaan maafnya kepada Yan Nanshan. Wang Hong berteriak, Jangan lihat dia. Keduanya gemetar. Mereka buru-buru berkata, Kami minta maaf. Kami bersedia menerima hukumannya. Wang Hong berkata dengan dingin, Saya akan melaporkan masalah ini kepada ketua prefektur dan memintanya untuk membuat keputusan. Sedangkan untuk kalian berdua, Cepat bereskan kekacauan ini. Ya. Keduanya membungkuk dan menjawab. Huff. Ini keterlaluan. Wang Hong menatap mereka berdua dan mendengus. Dia melambaikan tangannya dan pintu teleportasi dengan cepat terbuka. Dia berkata, Ren Wu Shuang, Kembalilah bersamaku. Ini. Ren Wu Shuang sedikit ragu-ragu. Dia melirik Qin Fei Yang dari sudut matanya. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, Dia punya jalannya sendiri. Jangan ikut campur. Qin Fei Yang memandang Ren Wu Shuang dan berkata sambil tersenyum, Kakak, jangan khawatirkan aku. Aku akan pergi ke ibu kota negara bagian untuk mencarimu. Ren Wu Shuang menganggup dan berkata, Baiklah. Hati-hati di jalanmu. Qin Fei Yang, Setelah melintasi gurun kematian dan laut keputusasaan, Kamu akan mencapai perbatasan ibu kota negara bagian. Jaga dirimu baik-baik. Jangan beritahu orang ketiga tentang rute menuju ibu kota negara. Wang Hong melangkah ke pintu teleportasi. Tapi suaranya terdengar di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tercengang di tempat. Ini adalah transmisi suara jiwa. Hanya eksistensi yang melampaui kaisar perang yang bisa melakukan ini. Ren Wu Shuang juga membawa Su Wei Ying dan elang tua dan berjalan menuju pintu teleportasi. Segera. Pintu teleportasi menghilang. Saya tidak pernah mengira kekuatan Wang Hong akan sekuat itu. Dia telah melampaui kaisar perang dan merupakan ahli yang dijunjung orang. Gumam Qin Fei Yang. Tapi segera setelah itu. Senyuman pahit kembali muncul di wajahnya. Untuk menuju ibu kota negara bagian, sebenarnya dia harus melewati gurun kematian. Dia secara pribadi pernah mengalami bahaya gurun kematian. Dengan kekuatan kecilnya, dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Belum lagi laut keputus asaan. Qin Fei Yang, kamu benar-benar kejam. Setelah memanfaatkan kami, kamu melaporkan masalah ini kepada atasan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu jahat sepertimu. Suara yang memekakan telinga menarik Qin Fei Yang kembali ke dunia nyata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Yang. Wajah Raja Yang dipenuhi kebencian. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, dalam hal menjadi jahat. Saya rasa bahkan jika sepuluh dari saya dijumlahkan, saya tidak akan bisa mengejar Anda. Yan Nanshan, apakah kamu melihatnya? Ini adalah murid yang selama ini kamu lindungi. Dia adalah serigala bermata putih. Cepat atau lambat, kamu akan ditipu sampai mati olehnya. Raja Yang mencibir dan pergi melalui udara. Yan Nanshan mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata, Tuan Istana, saya. Yan Nanshan mengulurkan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Alisnya mengendur saat dia tersenyum, saya tahu bahwa Anda melaporkannya karena Maceng dan Penatua He. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Tuan Istana. Yan Nanshan berkata, baiklah, jangan salahkan dirimu sendiri. Istirahatlah yang baik, aku akan pergi dulu. Qin Fei Yang mengangguk. Yan Nanshan melambaikan tangannya dan menyapu mayat Maceng dan Penatua He. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan pergi dengan cepat. Apakah aku benar-benar melakukan kesalahan? Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. Nak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika kamu tidak melakukan ini, cepat atau lambat Maceng dan Old He akan menimbulkan masalah. Saat itu, situasinya akan menjadi lebih serius. Saat masalah ini terungkap, Yan Nanshan akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Kalau dipikir-pikir, kamu masih membantu Yan Nanshan dengan melaporkannya sekarang. Pramugara Li menepuk bahu Qin Fei Yang dan menghiburnya dengan senyuman. Qin Fei Yang merasa sedikit rumit. Pengurus Li tersenyum, baiklah, saya harus kembali dan menangani akibatnya. Nyonya, ikuti saya kembali ke pavilion harta karun. Luo Qian Sui menganggup dan berkata, Fei Yang, pengurus Li benar. Kamu membantu Yan Nanshan, bukan menyakitinya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Qin Fei Yang berkata, Ya, setelah saya selesai, saya akan pergi ke pavilion harta karun untuk mengunjungi Anda. Anda harus menjaga diri sendiri. Baiklah. Luo Qian Sui tersenyum dan pergi bersama pengurus Li. Mereka semua sudah pergi. Akhirnya berakhir. Lu Hong menghela nafas lega. Fatso berkata, ini belum berakhir. Jangan lupakan Raja Pan dan orang kuat berbaju besi emas itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka tidak terburu-buru, kita akan menanganinya nanti. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah bagaimana Tuan Istana akan menghukum Tuan Istana. Jika Yan Nanshan meninggal karena ini, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Suara mendesing. Saat ini, Elder Wan terbang di udara dan mendarat di tepi danau. Di tangannya ada seorang pria parubaya. Itu adalah Lin Chang, yang sudah lama tidak dia temui. Penatua Wan melemparkan Lin Chang ke depan Qin Fei Yang dan berkata, Belum lama ini, kami menemukannya di Aula Danwang. Setelah berdiskusi dengan Penatua Ji, kami pikir lebih baik membiarkan Anda menanganinya. Qin Fei Yang menunduk dan menatap Lin Chang. Tiba-tiba, cahaya dingin keluar dari matanya. Lin Chang tampak panik saat dia merangkak ke arah Qin Fei Yang dan memohon, Fei Yang, Paman benar-benar tahu kesalahannya kali ini. Demi Yi, tolong beri Paman jalan keluar. Lalu apakah kamu memberi Yi Yi jalan keluar? Sebagai ayah Yi Yi, kamu berkolusi dengan istana pembantaian darah untuk menangani putrimu sendiri. Jika aku tidak menyuruh Yi Yi pergi duluan, dia pasti sudah dibunuh olehmu. Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. 265. Aku hanya sedang kebingungan saat itu. Aku bersumpah akan membuka lembaran baru dan menjaga Yi Yi dengan baik. Wajah Lin Chang pucat pasi. Dia tahu bahwa Qin Fei Yang ingin membunuhnya. Jangan menyebut Yi Yi di depanku. Kamu telah kehilangan hak menjadi ayah Yi Yi sejak kamu bergabung dengan istana pembantaian darah. Aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lin Chang meraung, jika kamu membunuhku, Yi Yi akan membencimu. Qin Fei Yang menunjuk ke arahnya. Sepotong kristal es muncul di jari telunjuknya. Glabela Lin Chang terbelah dan darah mengalir keluar. Matanya dipenuhi kengganan saat dia jatuh ke tanah. Darah berceceran di mana-mana. Aku lebih suka Yi Yi membenciku daripada terus melihatmu memanfaatkannya dan menyakitinya. Bisik Qin Fei Yang. Matanya menjadi tenang dan dia berkata pada Fatso, kubur dia. Bos, kamu terlalu baik. Jika itu adalah Tuan Gendut, dia akan melemparkan sampah seperti dia ke pegunungan untuk memberi makan para binatang buas. Wajah Fatso penuh dengan penghinaan. Dia membawa tubuh Lin Chang dan pergi dengan cepat. Fiuh! Qin Fei Yang menghela nafas panjang. Dia menatap Penatua Wan dan bertanya, apakah Guru Kuil memberi tahu Anda? Ya. Penatua Wan mengangguk. Qin Fei Yang bertanya, apakah Anda dan Penatua Ji akan menyalahkan saya? Itu sudah terjadi. Apa gunanya menyalahkanmu? Penatua Wan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Masalah ini terlalu serius. Saya khawatir kepala Kuil tidak hanya akan diberhentikan tetapi juga kehilangan nyawanya. Dia tidak akan melakukannya. Aku akan menjamin hidupnya. Kata Qin Fei Yang dengan tatapan tegas. Saya harap begitu. Penatua Wan menghela nafas dalam-dalam, berbalik, dan terbang. Waktu berlalu. Dua hari kemudian. Masalah Zu Oan akhirnya terselesaikan. Namun diskusi di berbagai tempat tak berhenti. Ada juga berita yang menyebar dengan cepat di kota. Dikatakan bahwa hati nurani Qin Fei Yang dimakan oleh seekor anjing dan dia telah mengkhianati Yan Nanshan. Banyak orang mengungkapkan keraguannya. Mungkin Qin Fei Yang punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Tapi tidak ada keraguan. Citranya menukik. Banyak orang yang mengutuknya di belakang. Qin Fei Yang tidak marah ketika menerima berita itu. Namun, Fatso dan Luhong segera ingin memperjuangkannya. Mereka juga menduga bahwa Raja Yan pasti berada di balik ini. Namun, dia dihentikan oleh Qin Fei Yang. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, tidak apa-apa asalkan dia memiliki hati nurani yang bersih. Lima hari kemudian. Wang Hong turun sekali lagi. Balai Kekaisaran Beladiri, Balai Konferensi. Semua kaisar perang di Kabupaten Yan dipanggil. Ini termasuk berbagai foto besar di Star Moon City. Ada manajer paviliun harta karun berharga, empat tetua penegakan hukum di Aula Danwang dan Aula Kekaisaran Beladiri, serta penguasa kota-kota Bintang Bulan. Ini adalah pertama kali Qin Fei Yang bertemu orang-orang ini. Wang Hong duduk di atas. Berbagai tokoh besar berdiri di tengah Aula, ekspresi mereka sangat penuh hormat. Qin Fei Yang berdiri di luar pintu, menatap Wang Hong dengan gugup, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jangan khawatir. Wang Hong adalah orang yang baik. Saya yakin gubernur adalah orang yang berakal sehat. Dia tidak akan menyakiti penguasa istana. Fat Soh, Lu Hong, dan Wolf King berdiri di belakang Qin Fei Yang dan menghiburnya dengan lembut. Di Aula, terjadi keheningan yang mematikan. Wang Hong melirik sekelompok orang dan berkata dengan suara yang dalam, apakah semuanya ada di sini? Yan Nanshan berkata, Tuan, semuanya ada di sini. Baiklah, aku akan mengumumkannya sekarang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat gubernur dan kaisar, saya membuat keputusan berikut. Yan Nanshan dan Wei Zhong Yang menyembunyikan kebenaran dan hampir menyebabkan kabupaten Yan dihancurkan. Dengan segera, Raja Yan dan balai kerajaan bela diri diberhentikan dari jabatan mereka sebagai penguasa istana. Ikuti aku ke ibu kota negara bagian dan tunggu hukumanmu. Jiang Zeng Yi dan Ma Cheng sudah mati. Kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Ada keberatan. Wang Hong berkata dengan keras. Tidak. Yan Nanshan dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, Raja Yan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang di luar pintu. Matanya dipenuhi kebencian. Huff, menurutku tidak ada di antara kalian yang berani menolak kesalahan besar seperti itu. Wang Hong mendengus dan mengeluarkan sebuah dokumen. Lanjutnya, ini surat penunjukan dari gubernur. Penguasa istana balai kekaisaran bela diri akan digantikan oleh tetua Ji Sue Ji. Penguasa istana Ola dan Wang akan digantikan oleh Wu Yun, penatua penegakan hukum Ola dan Wang di kota Singyue. Raja wilayah kabupaten Pan akan digantikan oleh Sang Yi, penguasa kota-kota Singyue. Kepala paviliun penguasa paviliun harta berharga akan digantikan oleh pengurus Lisi. Kalian semua akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka mengelola kabupaten Yan. Wang Hong menyimpan dokumen itu setelah dia selesai membaca. Ya pak. Semua orang membungkuk dan berkata. Wang Hong berdiri dan menatap semua orang. Dia berkata dengan dingin, saya memberi peringatan kepada kalian semua. Jika hal serupa terjadi lagi, bunuh tanpa ampun. Semua orang bergidik. Wang Hong membuka portal dan berkata kepada Yan Nanshan dan Wei Zhongyang, ayo pergi. Wei Zhongyang adalah nama asli pangeran Yan. Ekspresi Qin Fei yang berubah. Dia buru-buru mengejar Wang Hong dan berkata, senior, tunggu. Apa masalahnya? Wang Hong mengerutkan kening. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berkata, senior, tolong beri kami jalan keluar. Wang Hong meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Dia melangkah ke portal bersama Yan Nanshan dan Wei Zhongyang. Qin Fei yang, aku memberimu waktu lima tahun. Jika Anda tidak melapor ke Ibu Kota Negara bagian setelah lima tahun, Yan Nanshan akan dieksekusi di depan umum. Pada saat yang sama, suara Wang Hong terngiang di benak Qin Fei yang. Qin Fei yang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia takut akan melarikan diri? Begitu Wang Hong pergi, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas lega. Segera, gelombang pujian pun datang. Pelayan Li, selamat karena telah dipromosikan menjadi ketua pavilion utama. Tolong jaga kami di masa depan. Penatua Ji, Penatua Wu, dan Tuan Kota Zhang Yi, selamat juga. Itu semua hanya untuk pertunjukkan. Kedengarannya bagus. Kenyataannya, itu tidak ada artinya. Setelah beberapa saat, mereka pergi berdua dan bertiga. Zhang Yi berjalan di depan Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Adik, jika kamu punya waktu luang di masa depan, datanglah mengunjungi istana lebih sering. Tentu saja. Qin Fei yang tersenyum. Wu Yun juga berjalan dan menangkupkan tangannya. Saudara Qin, Maceng sudah tidak ada lagi. Bagaimana kalau kita menghapus keluhan masa lalu kita? Mem. Qin Fei yang mengangguk. Wu Yun sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, Jika itu masalahnya, saya akan secara resmi mengundang saudara Qin untuk datang ke Aula dan Wang dan menjadi Penatua Penegakan Hukum. Penatua Penegakan Hukum. Fatso dan Luhong tercengang. Jika Qin Fei yang setuju, itu sama saja dengan membuat presiden. Ini karena belum pernah ada Grandmaster Seni Bela Diri di Aula dan Wang sebagai Penatua Penegakan Hukum. Pramu Garali, Penatua Wan, Wanita Cantik, dan Zhang Yi membeku di tempat dan memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Qin Fei yang juga tertegun beberapa saat. Wu Yun tersenyum dan berkata, Jika itu orang lain, mereka tidak akan memenuhi syarat. Tetapi Anda berbeda. Saya percaya pada Anda. Saya harap saudara Qin dapat mempertimbangkannya. Wanita cantik itu berkata dengan sedih, Wu Yun, kamu adalah pejabat baru dan kamu mencoba memburu seseorang dari Balai Kerajaan Bela Diri tepat di hadapanku. Itu konyol. Ji Sui, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Siapa yang meminta Qin Fei Yang menjadi begitu luar biasa? Wu Yun tidak merasa canggung sama sekali. Jadi, kamu menyalahkanku. Qin Fei Yang menyentuh hidungnya dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mata Zhang Yi berbinar dan berkata, Kalau begitu saya akan bergabung. Saudara Qin, saya akan meninggalkan posisi Panglima besar untuk Anda. Biarkan aku memberitahumu, jangan berlebihan. Wanita cantik itu sangat marah. Uhuk-uhuk. Penatua Wan terbatuk kering dan berkata dengan penuh arti, Biarkan mereka merebus, selama mereka memiliki kemampuan. Wanita cantik itu tercengang. Kemudian, dia menyadari dan senyuman lucu muncul di wajahnya. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Tapi saya akan segera menuju ke Ibu Kota Negara Bagian. Jadi, saya hanya bisa meminta maaf. Ibu Kota Negara Bagian. Wu Yun dan Zhang Yi tercengang. Mereka tidak bisa menahan senyum pahit. Itu benar. Bagaimana Kabupaten Yan bisa menyimpan bakat luar biasa seperti itu? Ibu Kota Negara Bagian adalah panggung bagi anak ini. Keduanya tidak tinggal dan pergi bersama. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menarik pandangannya dan menatap wanita cantik dan manajer Li. Dia terkeke dan berkata, Hall Master Ji, Pavilion Master Li, selamat. Apakah Anda punya hadiah? Bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Wanita cantik itu memelototinya dan berkata dengan cemas, Aku ingin tahu hukuman seperti apa yang akan dihadapi Yan Nanshan. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum. Lima tahun adalah waktu yang lama. Dia yakin bisa melapor ke Ibu Kota Negara. Kamu sangat percaya diri. Wanita cantik itu tertegun dan berkata dengan heran, Apakah Tuan Wang Hong diam-diam memberitahumu sesuatu? Ini rahasia. Qin Fei Yang tersenyum misterius. Wanita cantik itu tertawa dan memarahi, Nak, apakah kamu meminta pemukulan? Baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Qin Fei Yang merenung sejenak, menatap wanita cantik itu, dan berkata, Saya ingin meminta bantuan Anda. Wanita cantik itu bertanya, Lin Yi. N. Qin Fei Yang menganggup dan menghela nafas, Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah dia. Wanita cantik itu berkata, Kalau begitu, Sebaiknya kamu membawanya. Saya tidak berani. Feng Cheng memintaku untuk menjaga Feng Ling Er, Tapi dia meninggal. Jiang Zheng Yi memintaku untuk menjaga Luo Qing Su, Tapi dia akhirnya meninggal. Liu Zi menyerahkan Lin Yun Fei kepadaku, Tapi dia sudah mati sekarang. Mungkin aku pembawa sial. Qin Fei Yang menertawakan dirinya sendiri. Wanita cantik, Steward Li, Dan Elder Wan saling memandang dengan tatapan yang rumit. Orang-orang seusia Qin Fei Yang pada dasarnya masih dalam pelukan orang tuanya. Namun, Pemuda ini berkeliaran di dunia luar sendirian, Memikul beban demi beban. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang tua Qin Fei Yang. Mengapa mereka memberikan tekanan yang begitu besar padanya? Dia hanyalah seorang anak berusia 16 tahun. Mendesah. Wanita cantik itu menghela nafas pelan dan tersenyum, Saya akan meminta pena tuawan untuk membawa Lin Yi ke kota yang sekarang. Biarkan dia bersenang-senang bersama Anda. Qin Fei Yang berkata, Lupakan saja, Pertemuan hanya akan menambah kesedihan. Saya harus berangkat. Berangkat begitu cepat. Wanita cantik dan Elder Wan mengerutkan kening. Setelah sekian lama bergaul, Mereka sudah memiliki perasaan satu sama lain. Mereka sedikit enggan untuk berpisah secara tiba-tiba. Semua hal baik harus berakhir. Terima kasih senior karena telah menjagaku selama ini. Sampai jumpa lagi. Ngomong-ngomong, Jaga Liu Xi. Qin Fei Yang dengan tulus membungkuk pada keduanya. Kemudian, dia mengirim Fatso dan Lu Hong ke kastil. Bersama dengan Wolf King, Dia mengikuti Stewartli ke Tresor Pavilion. Dia pergi ke pavilion harta karun terutama untuk mengucapkan selamat tinggal pada Luo Qian Sui. Mengetahui bahwa Qin Fei Yang akan pergi, Luo Qian Sui juga sangat enggan. 266. Meninggalkan kota Yan. Qin Fei Yang dan Wolf King mengikuti jalan utama dan menuju kota Singyue. Mereka melakukan perjalanan pada siang hari dan memasuki kastil untuk bercocok tanam di malam hari. Hanya butuh lima hari bagi mereka untuk mencapai sekitar kota Singyue. Tapi dia tidak memasuki kota Singyue. Dia hanya melihat dari jauh dan terus berlari menuju gurun kematian. Orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan semuanya ingin bepergian bersamanya. Pertama, mereka ingin mendapatkan ramuan tingkat tertinggi. Kedua, mereka ingin mencari perlindungan. Karena dengan kekuatan manusia dan serigala saat ini, mereka bisa dengan mudah melewati dua titik berbahaya pertama. Tapi semuanya ditolak oleh Qin Fei Yang. Dia tidak punya waktu atau mood untuk perlahan-lahan membuang waktu bersama orang-orang ini. Mereka dengan lancar sampai di titik aman kedua. Titik amannya sangat sederhana, yang ada hanya gudang jerami sederhana yang hampir tidak bisa melindungi mereka dari angin dan hujan. Saat ini, ada lebih dari 30 orang berkumpul di bawah gudang jerami. Beberapa sedang beristirahat dengan mata tertutup. Beberapa berdiskusi dengan suara rendah. Ada juga beberapa orang yang duduk di dekat api unggun sambil memanggang daging. Orang-orang ini adalah para petualang yang pergi ke gurun kematian. Ada berbagai tingkat luka di tubuh mereka dan mereka mengeluarkan bau darah yang menyengat. Dapat dikatakan bahwa semua orang di sini tidak bisa dianggap enteng. Tetapi ketika manusia dan serigala tiba, semua orang berdiri serempak dan sanjungan di wajah mereka terlihat jelas. Qin Fei Yang juga menganggup dengan sopan. Setelah istirahat sejenak, mereka siap menuju titik berbahaya ketiga. Saudara Qin, mohon tunggu sebentar. Melihat ini, beberapa orang yang sedang memanggang buru-buru berdiri. Qin Fei Yang berhenti dan menoleh untuk melihat mereka dengan bingung. Saudara Qin, kami semua tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi binatang buas di titik berbahaya ketiga benar-benar menakutkan. Saya ingat tahun lalu, ada leluhur bela diri bintang sembilan yang berpikir bahwa dia lebih kuat dari yang lain dan meremehkan menjadi teman. Pada akhirnya, dia dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Saudara Qin, kami tidak meremehkanmu. Kami dengan tulus mengundangmu untuk pergi ke gurun kematian bersama kami. Kata beberapa orang. Yang lain juga berdiri dan mencoba membujuknya. Qin Fei Yang dan Raja Serigala saling memandang, dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Qin Fei Yang bertanya dengan bingung, binatang macam apa mereka? Itu adalah sekelompok kelabang terbang. Salah satu dari mereka berkata sambil terus menelan ludahnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Kelabang terbang merupakan serangga berbisa yang membuat orang menjauhinya. Ia tidak hanya bisa mengeluarkan sejenis racun yang mematikan rasa, ia juga bisa terbang di udara dalam waktu singkat. Jika dia digigitnya dan tidak meminum pil penawarnya tepat waktu, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Terima kasih atas niat baikmu. Namun, aku masih memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi aku hanya bisa pergi dulu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, lalu pergi bersama Wolf King tanpa menoleh ke belakang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Semua orang melihat ke belakang pria dan serigala itu, mata mereka bersinar dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Ada yang salah. Tidak mungkin dia tidak tahu betapa menakutkannya ke labang terbang. Dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan, itu sebabnya dia berani pergi sendiri. Ayo cepat mengejar ketinggalan. Kita mungkin bisa memancing di perairan yang bermasalah dan kesulitan melewatinya. Mata sekelompok orang berbinar, dan mereka segera mengejar Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Wolf King melihat kembali ke arah mereka dan bertanya dengan bingung, Qin Zi kecil, saudara ke labang terbang juga telah melihatnya. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat melewatinya sama sekali. Mengapa kita tidak bergabung dengan mereka? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, karena aku tahu kelemahan ke labang terbang. Kelemahan apa? Raja Serigala terkejut. Ada sejenis obat spiritual yang disebut rumput pembusukan hati. Bau yang dikeluarkannya akan membuat ke labang terbang pusing. Selama kita menaruh sebatang rumput pembusuk hati pada kita, mereka tidak akan berani mendekati kita. Fatso, lihat sekeliling dan lihat apakah ada rumput yang membusuk hati. Kata Qin Fei Yang. Fatso yang berada di dalam kastil segera mencari di dalam tas kiankun miliknya ketika mendengar itu. Apakah ini akan berhasil? Wolf King mengungkapkan keraguannya. Suara mendesing. Tapi saat ini, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba terdengar. Di belakang Qin Fei Yang, dua anak panah hitam muncul. Seperti dua ular berbisa yang memamerkan taringnya, mereka menembak ke arah manusia dan Serigala. Hati-hati. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang menegang. Saat dia mendorong Wolf King menjauh, dia menggerakkan tubuhnya secara horizontal. Kedua anak panah hitam itu, dengan ketajaman yang luar biasa, melewatinya dan menusuk ke tanah di depannya. Gumpalan asap hitam membubung. Itu beracun. Pria dan Serigala itu menjadi marah dan menoleh untuk melihat sekelompok orang di belakang mereka. Orang-orang itu juga bingung. Saudara Qin, jangan salah paham. Kami tidak menembakkan anak panahnya. Tolong percayalah pada kami. Kami tidak akan melakukan hal seperti itu. Melihat Qin Fei Yang dan Raja Serigala memandang mereka, mereka buru-buru menjelaskan. Hanya kamu yang berada di belakang kami. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tajam. Itu sebenarnya bukan kami. Kedua anak panah itu ditembakkan dari hutan di sebelah kita. Siapa yang menembakkan anak panah dalam kegelapan? Keluar. Sekelompok orang memelototi hutan di kedua sisi, memperlihatkan ekspresi kejam. Masih berpura-pura. Wolf King sangat marah dan aura ganasnya meletus. Jangan impulsif. Qin Fei Yang meraihnya dan melirik hutan di kedua sisi. Matanya berkilat dan dia berkata melalui telepati, mari kita amati situasinya dulu. Pria dan Serigala itu berbalik dan terus bergerak maju, tapi mereka diam-diam waspada. Sekelompok orang di belakang mereka juga menghela nafas lega. Meskipun di permukaan sepertinya mereka tidak menembakkan anak panah, Qin Fei Yang tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Karena orang-orang ini semuanya putus asa dan sangat pandai menyamar. Namun untuk waktu yang lama, tidak ada hal aneh yang terjadi. Aneh, siapa itu? Gumam Qin Fei Yang. Di seluruh kabupaten Yan, hampir semua orang yang menaruh dendam padanya telah dibunuh. Ini seharusnya tidak terjadi. Mungkinkah Raja Pan dan Raja Mas? Itu tidak benar. Belum lagi mereka berada jauh di kabupaten Pan, hanya berdasarkan kekuatan mereka, mereka tidak perlu menggunakan cara curang seperti itu. Qin Fei Yang merenung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menargetkan sekelompok orang di belakangnya. Karena hanya merekalah yang kemungkinan besar menjadi tersangka. Beberapa jam berlalu, Qin Fei Yang berhenti di suatu tempat dan mengeluarkan peta. Ini adalah peta yang digambar Luo Qingzu untuknya. Petanya masih ada, tapi orang-orangnya sudah mati. Melihat peta, Qin Fei Yang merasa sangat sedih. Dia gadis yang baik hati, mengapa surga tidak mengasihaninya? Suara mendesing. Pada saat ini, niat membunuh muncul kembali. Dua anak panah hitam pekat melesat melintasi langit seperti kilat, menembaki manusia dan serigala. Qin Xi kecil, minggir. Serigala Raja berteriak. Itu menjatuhkan Qin Fei Yang dan dengan cepat tergeletak di tanah. Anak panah itu terbang di atas kepalanya. Ketajaman yang luar biasa dan aura dingin membuat bulunya berdiri tegak. Qin Fei Yang juga sangat marah. Dia menyingkirkan petanya dan melihat sekelompok orang di belakangnya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wolf King melompat dan bergegas menuju sekelompok orang dengan keganasan yang luar biasa. Saudara Qin, Tuan Serigala, sebenarnya bukan kami. Kami akan bertanggung jawab atas perbuatan kami. Siapa bajingan itu? Keluar. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan akui saja. Pria seperti apa kamu? Sekelompok orang panik. Melolong. Dengan teriakan yang memekakan telinga, Wolf King bergegas maju. Seorang pria kuat langsung digigit di tenggorokan dan mati di tempat. Binatang, jangan melangkah terlalu jauh. Aku sudah bilang itu bukan kami, tapi kamu tetap membunuh orang yang tidak bersalah. Tidak bisa dimaafkan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Saudaraku, bunuh saja. Sekelompok orang memobilisasi battle key mereka dan menggunakan teknik seni bela diri, bergegas menuju Wolf King. Wolf King menggunakan tujuh langkah pembunuhan, membunuh satu orang di setiap langkah. Qin Fei yang tidak bergerak, dia melirik ke medan perang dan hutan di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah anak panah menembus daun dan muncul di hutan terdekat. Tubuh dan pikiran Qin Fei yang menegang. Tubuhnya bersandar ke belakang. Cahaya dingin muncul di matanya. Saat anak panah itu terbang di depannya, tangan harimau pengikat terulur, langsung meraih anak panah tersebut, lalu melemparkannya kembali. Anak panah itu, seperti sambaran petir, menyapu hutan. Ah! Pada saat itu, teriakan terkejut terdengar di suatu tempat di hutan. Qin Fei yang hendak mengejarnya. Melolong. Pada saat ini, Wolf King tiba-tiba melolong menyakitkan. Dia buru-buru menoleh dan melihat Wolf King tergeletak di tanah. Ada anak panah di pahanya, dan ujung anak panah itu masih mengeluarkan darah. Dan darahnya menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berengsek. Qin Fei yang diam-diam mengutuk. Sekarang, dia akhirnya mengetahui tujuan orang yang diam-diam menembakkan panah itu. Dia ingin dia dan Wolf King salah memahami kelompok orang itu. Ketika mereka berselisih dengan sekelompok orang itu, dia akan mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam dan membunuh mereka dalam satu tembakan. Rencana yang bagus. Tapi siapa itu? Dia menggunakan shifting smokey steps dan bergegas menuju Wolf King. Suara mendesing. Tapi saat ini, beberapa anak panah lagi muncul dan ditembakkan ke arah Qin Fei yang. Jelas sekali, mereka ingin menghentikannya menyelamatkan Wolf King. Qin Fei yang seringan burung layang-layang, dan dengan cepat menghindar. Dia berteriak kepada sekelompok orang itu, cepat berikan penawarnya. Setengah dari kelompok orang itu telah dibunuh oleh Wolf King. Mayat ada di mana-mana. Selusin orang yang tersisa juga melihat ke hutan dengan heran saat ini. Tapi ketika mereka mendengar raungan Qin Fei yang, mereka tiba-tiba menjadi galak. Mengapa? Ia membunuh lebih dari selusin saudara kita dan ingin kita menyelamatkannya, apakah itu mungkin? Sekarang, kami akan membunuhnya di depanmu. Lebih dari selusin orang tertawa sinis dan bergegas menuju Wolf King. Namun mereka meremehkan karakter Serigala. Sekalipun Serigala berada di ambang kematian, ia akan melawan dengan nyawanya. Ia tidak akan pernah menunggu kematian. Wolf King dengan keras kepala bangkit dan dengan cepat menggunakan tujuh langkah pembunuhan. Sifat ganasnya terungkap sepenuhnya. Oh! Diiringi rentetan teriakan, orang-orang terus berjatuhan satu demi satu. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Dari belasan orang tersebut, hanya tersisa lima orang. Kelima orang ini sangat ketakutan. Mereka bahkan tidak mengambil senjata di tanah. Mereka berbalik dan mulai melarikan diri. Aduh! Wolf King melolong dan mengejar dengan gila. Tapi sebelum dia bisa mengambil dua langkah, dia jatuh ke tanah dengan keras, dan darah hitam terus keluar dari mulutnya. Kelima orang itu mendengar gerakan itu dan berhenti. Ketika mereka melihat ke belakang, mata mereka tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka bergegas menuju Wolf King. Berengsek! Kinfei yang terbakar kecemasan. Anak panah terus-menerus terbang keluar dari hutan di kedua sisi, menghalangi jalan di depan. Ujung setiap anak panah diolesi racun. Udara dipenuhi bau busuk. Melihat Wolf King akan mati di tangan kelima orang itu. Berhenti! Kita semua telah dimanfaatkan. Selama kamu menyimpannya, aku tidak hanya akan membawamu melewati titik berbahaya ketiga, tapi juga memberimu pil kualitas terbaik. 267. Salah satu pria berotot itu menyeringai. Kecuali Anda memberi kami masing-masing pil potensial, tidak perlu membicarakannya. Apakah kamu layak meminum pil potensial? Pada saat ini, Raja Serigala yang sekarat tiba-tiba melolong keras dan menerkam lagi. Seluruh kepala pria berotot itu tergigit. Bang! Bang! Kepala itu jatuh ke tanah dan berguling menuruni lereng. Masih ada senyuman mengerikan di wajahnya. Empat orang lainnya langsung ketakutan. Bau urin meresap ke udara. Mata Wolf King menampakkan cahaya yang tajam. Dalam sekejap mata, ia menghabisi keempat orang itu. Bang! Wolf King juga jatuh ke tanah. Kali ini tidak bangkit lagi. Orang yang bersembunyi di hutan dan menembakkan panah tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Serigala benar-benar makhluk yang menakutkan. Suara mendesing. Dua anak panah ditembakkan secara eksplosif. Targetnya adalah Wolf King. Meskipun sangat beracun, karena terlalu ganas, orang yang bersembunyi di kegelapan mau tidak mau berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cepat. Setidaknya lima orang. Gumam Kin Feiyang. Dia mengeluarkan pil penawar racun kelas atas dan melemparkannya ke mulutnya. Langsung. Dia bergegas menuju Wolf King seperti kilat. Engah. Empat anak panah ditembakkan ke paha, perut bagian bawah, dan lengannya. Segera, darah muncrat seperti air mancur. Tapi dia tidak berhenti sama sekali. Menahan rasa sakit yang menyayat hati, dia menerkam ke depan dan meraih ekor Wolf King. Saat berikutnya, mereka memasuki kastil. Bos. Fatso dan Luhong segera berlari. Tanpa menunggu perintah Kin Feiyang, Fatso mengeluarkan pil penawar racun kelas atas dan memasukkannya ke dalam mulut Raja Serigala. Sial, siapa itu? Kin Feiyang setengah berlutut di tanah, matanya sangat suram. Bersabarlah. Luhong berkata dengan lembut dan dengan cepat mengeluarkan empat anak panah dari tubuh Kin Feiyang. Sepanjang seluruh proses, Kin Feiyang bahkan tidak mengerutkan kening. Luhong mengeluarkan pil penyembuhan kelas terbaik dan memberikannya kepada Kin Feiyang. Kemudian, dia mengambil anak panah itu dan memeriksanya dengan cermat. Segera, cahaya dingin muncul di matanya. Dia memandang Kin Feiyang dan berkata, menurut pengamatan saya, bahan yang digunakan untuk membuat panah ini sangat mahal, dan pengerjaannya sangat halus. Hanya empat negara adidaya yang memiliki kekayaan dan kemampuan untuk membuat panah ini. Fatso mengerutkan kening dan berkata, tetapi kami telah membunuh mereka yang harus dibunuh. Siapa yang masih berkomplot melawan kami? Luhong menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak bisa memahaminya. Fatso berkata, mungkinkah Hu Yun dan Sang Yi yang baru diangkat? Kin Feiyang berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu menebak-nebak, kita akan tahu setelah kita menangkap dan bertanya pada mereka. Efek pil penyembuhan tingkat tertinggi jauh lebih kuat daripada pil penyembuhan biasa. Saat dia berbicara, pendarahannya berhenti. Lukanya juga sembuh. Sudah waktunya melakukan serangan balik. Maka kamu harus berhati-hati. Luhong memperingatkan. Kin Feiyang mengangguk, meraih Chang Sui, dan muncul di jalan setapak. Namun, ada keheningan di sekeliling. Tidak ada lagi anak panah. Kin Feiyang mengangkat alisnya dan langsung melompat ke dalam hutan. Tapi yang terlihat dalam pandangannya, selain semak-semak, rumput liar, dan pepohonan, yang ada hanyalah binatang buas. Binatang-binatang itu juga gemetar saat ini, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kin Feiyang memanjat pohon besar, berdiri di ketinggian, dan mengamati ke bawah. Dia bahkan tidak menemukan bayangan. Dia tidak bisa memahaminya. Bahkan binatang buas pun takut. Orang-orang itu pasti sangat kuat, tapi kenapa mereka bersembunyi? Apakah karena mereka takut mengungkapkan identitasnya? Itu benar. Dia memiliki kastilnya, tidak mudah untuk membunuhnya. Mungkin inilah alasan mengapa pihak lain bersembunyi selama ini. Namun, karena pembunuhan itu tidak berhasil, mereka pasti akan melanjutkannya. Kin Feiyang tidak membuang waktu dan kembali ke jalan setapak. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus meter, dia berhenti di samping batu hitam dan melihat ke depan. Seratus meter jauhnya adalah titik bahaya ketiga. Dia memasuki kastil dan melihat Wolf King masih pingsan. Dia mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kabarnya? Pada dasarnya tidak apa-apa. Hanya saja racunnya sudah menyatu ke dalam darahnya. Perlu waktu lama untuk menghilangkannya sepenuhnya. Untungnya, kami memiliki pil detoksifikasi tingkat tertinggi. Kata Lu Hong. Racun jenis ini sangat menakutkan. Pil detoksifikasi biasa tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Jika tidak ada pil detoksifikasi tingkat tertinggi, Wolf King pasti berada dalam bahaya sekarang. Mata Kin Feiyang sangat suram. Dia memandang Fatso dan berkata, Apakah kamu menemukan rumput busuk hati yang aku minta kamu temukan? N. Fatso mengangguk. Setelah menjarah perbendaharaan Pan Wang, selama itu bukan ramuan obat langka, Fatso menyimpannya. Rumputan yang membusuk hati itu berwarna hitam muda dan memiliki tiga helai daun. Tiap helai daunnya sepanjang sumpit dan selebar ibu jari. Itu mengeluarkan bau mayat yang membusuk. Itu sangat tidak menyenangkan. Fatso mencubit hidungnya dan melemparkannya ke Kin Feiyang dengan ekspresi jijik. Dia mendesak, Cepat ambil. Kin Feiyang menangkapnya dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Meskipun rumput yang membusukkan hati tidak populer, itu adalah salah satu ramuan obat utama untuk memurnikan pil bencana. Setelah meninggalkan kastil, Kin Feiyang berjalan menuju titik bahaya. Sudut matanya selalu memperhatikan hutan di kedua sisi. Karena titik bahaya adalah tempat terbaik untuk menyergap. Dia percaya bahwa orang yang berada dalam kegelapan tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Mencicit. Begitu memasuki titik bahaya, suara aneh yang membuat kulit kepala tergelitik datang dari hutan di kedua sisi. Serangga hitam beracun menyerbu menuju Kin Feiyang. Beberapa terbang di udara. Beberapa merangkak di tanah. Warnanya hitam pekat dan lebih panjang dari sumpit. Ada banyak tentakel di bawah perut mereka. Mereka penuh sesak dan tampak sangat menakutkan. Suara mendesing. Benar saja, saat ini. Beberapa anak panah dingin datang dari belakang. Kin Feiyang tersenyum dingin. Dia menggunakan langkah pengumpulan asap dan dengan cepat menghindar. Dan ke labang terbang itu, saat mereka hendak menenggelamkan Kin Feiyang, tiba-tiba berbalik dan mundur ke dalam hutan seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Di hutan belakang, seruan lain terdengar. Jelas dia kaget dengan pemandangan ini. Huh. Kin Feiyang mendengus dingin dalam hati. Dia tiba-tiba berbalik, dan seperti sambaran petir, dia melesat ke arah tempat suara itu berasal. Begitu dia memasuki hutan, dia melihat seorang pria berpakaian hitam dengan ekspresi kusam di rumputan lebih dari 10 meter jauhnya. Pada saat yang sama. Di arah lain, ada enam pria berpakaian hitam. Tanpa diduga, sebenarnya ada tujuh orang. Dan mereka semua terlihat cukup kuat. Kin Feiyang buru-buru meliriknya dan bergegas menuju pria berpakaian hitam yang paling dekat dengannya. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan memandang pria parubaya yang berdiri di sebelah kiri. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Orang itu sebenarnya adalah Komandan Su dari keluarga kerajaan. Pada upacara pernikahan Pangeran Tertua dan Lin Yi Yi, orang ini mempersulitnya, jadi dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Dalam sekejap mata. Oh tidak, kita sudah ketahuan. Pria berpakaian hitam itu gemetar dan tiba-tiba berteriak. Wajah Komandan Su juga berubah, dan dia berteriak dengan tegas, bunuh dia dengan cepat. Ketujuh orang itu segera bergegas menuju Kin Feiyang dengan niat membunuh. Kin Feiyang berkata dengan muram, Komandan Su, mengapa kamu melakukan ini? Orang ini adalah seorang panglima perang. Dia bukan tandingannya, jadi dia tidak bisa melawannya secara langsung. Melihat Komandan Su tidak menjawab, Kin Feiyang dengan tegas berbalik dan berlari menuju titik bahaya. Kemana pun dia lewat, kelabang terbang yang dia temui mundur ke samping seolah-olah mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Adegan ini membuat Komandan Su dan yang lainnya sangat tidak percaya. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan ngeri. Di antara tujuh orang, hanya Komandan Su yang merupakan panglima perang. Enam lainnya adalah Grandmaster Seni Bela Diri Bintang Sembilan. Ketika mereka melihat kumpulan hitam kelabang terbang, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Minggir. Kapten Su bergegas maju dan mengeluarkan suara gemuruh. Battle key-nya tersapu seperti arus deras. Petak kelabang terbang langsung berubah menjadi genangan darah, seperti hujan darah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kekuatan seorang panglima perang tidak bisa diremehkan. Meskipun kelabang terbang ini bisa mengeluarkan racun, mereka tidak bisa mendekati Komandan Su. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan ditangkap. Tiba-tiba, tubuh dan pikirannya menegang, dan perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Mencicit. Diiringi teriakan yang memekakkan telinga, aliran cahaya hitam keluar dari hutan di depannya. Itu juga kelabang terbang, dan panjangnya satu meter. Melihatnya saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa, apalagi melawannya. Ledakan. Seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya. Ini adalah pertempuran Ki. Ini berarti ia memiliki binatang beracun dari alam Panglima Perang. Qin Fei yang adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar. Melihat bahwa dia akan ditelan oleh Battle Ki, dia langsung menghilang tanpa jejak. Dan pertempuran Ki itu melonjak menuju Komandan Su. Huh. Komandan Su mendengus dan mengarahkan jarinya ke udara. Battle Ki-nya seperti pelangi, bertabrakan dengan Battle Ki hitam. Ledakan. Retakan. Pada saat itu, gelombang udara destruktif meluncur ke segala arah seperti air pasang. Semak, rumput liar, pohon, dan kelabang terbang semuanya berubah menjadi abu. Dalam radius puluhan meter, itu menjadi tanah kematian dalam sekejap mata. Melihat kelabang terbang yang tak terhitung jumlahnya mati, Warlord Flying Centipede segera menjadi ganas. Ia bergegas ke depan Komandan Su dan yang lainnya, mengangkat kepalanya dan memuntahkan racun. Langsung. Racunnya turun dari langit seperti hujan badai. Komandan Su, ayo mundur. Pria kekar berpakaian hitam dan lima lainnya mencoba membujuknya, tetapi wajah mereka pucat. Itu hanya setara dengan Panglima Perang Bintang 1. Apa fungsinya? Wajah Komandan Su penuh dengan penghinaan. Battle Ki-nya melonjak dan memadat menjadi penghalang Battle Ki untuk melindungi mereka berdua. Racunnya jatuh dan terisolasi sepenuhnya. Saat ini, Qin Fei yang muncul dari udara tipis di belakang Warlord Flying Centipede. Dia menoleh dan menyeringai pada Komandan Su, lalu berlari menuju jalan kecil tanpa menoleh ke belakang. Beraninya kamu memprovokasiku. Kamu mendekati kematian. Marah? Komandan Su memimpin enam penggarap lainnya menuju raja ke labang terbang seperti bintang jatuh, lalu dia melepaskan serangan tinju. Warlord Flying Centipede meratap dan dikirim terbang. Tubuhnya yang panjangnya satu meter tiba-tiba meledak di udara. Kali ini, dia telah menyodok sarang lebah. Kelabang terbang dari segala arah tampaknya menjadi gila saat mereka mengerumuninya dari segala arah. Pria kekar berpakaian hitam dan lima lainnya langsung lumpuh ketakutan. Komandan Su lah yang menggunakan penghalang untuk menyeret mereka dan menerobos masuk. Setelah beberapa saat, Komandan Su berjuang untuk keluar dari pengepungan dan sampai di jalan kecil. Dia melihat ke depan dan melihat Qin Fei yang menghilang di sudut. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Niat membunuh Komandan Su melonjak. Tidak peduli berapa banyak kelabang terbang yang ada, mereka tidak dapat menghentikannya. Dia dengan cepat bergegas keluar dari zona bahaya dan sampai ke sudut. 268. Jalan di depannya bukan lagi sebuah garis lurus. Ada banyak tikungan dan belokan, dan pepohonan di kedua sisi menghalangi pandangannya. Komandan Su berdiri di sudut dengan ekspresi muram. Karena dia tidak bisa melihat jalan di depan, dia tidak tahu apakah Qin Fei yang telah pergi ke depan atau dia bersembunyi di kastil. Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria berpakaian hitam dan enam lainnya sudah sadar dan memandang Komandan Su dengan bingung. Tidak ada jalan untuk kembali. Kejar dia sampai akhir. Komandan Su berkata dengan sinis sambil berlari di sepanjang jalan setapak. Mereka berenam saling memandang dan mengikutinya. Ketika mereka bertuju berada jauh, Qin Fei yang muncul dari udara tipis di sudut. Mengapa dia ingin membunuhku? Dia melihat ke depan, matanya berkedip. Kemudian, dia mengeluarkan peta itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia pasti tidak bisa mengambil jalan ini lagi. Ini karena Komandan Su mengejarnya dari jarak jauh. Melihat bahwa dia belum menyusulnya, dia pasti akan berpikir bahwa dia masih di belakangnya. Oleh karena itu, dia harus mengubah rutenya. Setelah melihatnya sebentar, dia menyingkirkan petanya dan melihat ke arah pegunungan di sebelah kanan. Menurut peta, dia bisa mengelilingi gurun kematian, tapi perjalanannya sangat berbahaya. Ada binatang buas panglima perang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih penting lagi, malam akan segera tiba. Mari kita istirahat dulu malam ini. Kita lihat saja apa yang terjadi besok pagi. Qin Fei yang bergumam dan memasuki kastil. Fatso berkata, Bos, apakah menurut Anda Komandan Su ingin membalas dendam pada Wei Zhongyang? Luhong menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, Wei Zhongyang bukan lagi Raja Yan, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Setelah berhenti sejenak, dia menyarankan, mengapa kita tidak mengirim pesan kepada Penatua Wan dan yang lainnya dan meminta bantuan mereka. Karena kita sudah pergi, jangan ganggu mereka lagi. Lagi pula, tidak perlu menyusahkan mereka hanya sebagai panglima perang. Mata Qin Fei yang bersinar dengan cahaya dingin, dia duduk bersila di sudut kastil dan menutup matanya untuk berkultivasi. Di luar. Sialan, bajingan kecil. Komandan Su menghentikan langkahnya dan melihat ke jalan kosong di depannya, amarahnya membara. Qin Fei yang hanyalah seorang leluhur bela diri bintang tujuh, dan kecepatannya bahkan tidak sepersepuluh dari kecepatannya. Setelah mengejar sekian lama, dia masih belum bisa menyusul. Jelas sekali dia pasti bersembunyi di dalam kastil. Komandan, tenanglah. Jika bajingan kecil itu masih di belakang kita, cepat atau lambat dia akan melewati tempat ini. Benar, kita akan menyergap di sini dan menunggu dia menyerahkan dirinya kepada kita. Kata ke-6 pria berpakaian hitam itu. Jika kamu bisa memikirkannya, bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya. Saya khawatir dia telah mengambil jalan memutar ke gurun kematian. Komandan Su berkata dengan muram. Pria berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, bukankah itu lebih baik? Di pegunungan yang dalam, binatang buas mengamuk. Dia hanya akan mati jika dia masuk. Bodoh! Komandan Su mengutuk. Tidakkah dia memikirkan siapa Kinfei Yang? Kastilnya saja sudah cukup untuk memasuki gurun kematian dengan aman. Mari kita tunggu dia di gurun kematian. Dia merenung sejenak. Dia memimpin mereka berenam dan terus berlari menuju gurun kematian. Malam berlalu dalam keheningan. Hari berikutnya, Kinfei Yang meninggalkan kastil pagi-pagi sekali. Wolf King juga sudah bangun. Setelah istirahat malam, ia pulih ke kondisi puncaknya. Seorang pria dan seekor serigala berlari kencang di sepanjang jalan kecil. Wolf King bertanya dengan ragu, Kinzi kecil, bukankah kamu bilang kita akan mengambil jalan memutar? Kinfei Yang berkata, mari kita amati situasinya dulu. Mungkin Komandan Su mengira kita akan mengambil jalan memutar dan pergi ke gurun kematian dulu. Dia tidak ingin memasuki pegunungan yang dalam kecuali dia tidak punya pilihan lain. Apakah dia sangat pintar? Wolf King membencinya. Kinfei Yang berkata, jangan meremehkan siapapun. Mereka tidak menemui penyergapan apapun di sepanjang jalan. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan satu atau dua binatang buas yang menghalangi jalan mereka, tetapi mereka semua dengan cepat ditangani oleh mereka. Setengah hari kemudian, pintu masuk ke gurun kematian akhirnya terlihat. Cuaca hari ini sangat bagus. Matahari sudah tinggi di langit, dan langit cerah. Tunggu. Kinfei Yang melambaikan tangannya, berhenti, melompat ke pohon besar, dan melihat ke arah pintu masuk. Samar-samar dia bisa melihat banyak orang berkumpul di pintu masuk. Tapi mereka terlalu jauh untuk bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Apa yang Anda takutkan? Bahkan jika mereka menyergap kita di pintu masuk, kita bisa bersembunyi di kastil. Raja Serigala berkata tanpa rasa jengkel. Tidak bisakah kita hidup tanpa kastil? Mereka punya waktu untuk disiasiakan, tapi kita tidak. Jangan lupa bahwa saya memiliki perjanjian lima tahun dengan Wang Hong. Jika saya tidak melapor ke ibu kota negara bagian dalam waktu lima tahun, Wang Hong pasti akan menepati janjinya. Kinfei Yang mendarat di tanah, memelototinya dengan tajam, dan terus bergerak maju. Lihat, bukankah itu Kinfei Yang? Mengapa dia berada di gurun kematian? Ayo pergi dan minta dia beberapa pil bermutu tinggi. Ketika mereka hendak mencapai pintu masuk, beberapa suara terdengar dari hutan di sebelah mereka. Kemudian, tiga pria parubaya berlari keluar dan berdiri di depan pria dan Serigala itu. Mereka berlumuran darah dan penuh niat membunuh. Melihat lebih baik daripada mendengar tentangmu. Saudara Kin memang berbakat. Wolf King juga sangat tampan. Namun, ini adalah gurun kematian. Kalian bisa kehilangan nyawa kapan saja. Kalian berdua harus berhati-hati. Mereka bertiga menatap Kinfei Yang dan Wolf King dengan jahat. Orang-orang yang berada di sini pada dasarnya adalah pembunuh yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Jika mereka terprovokasi, mereka akan melakukan apa saja. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Dalam benaknya, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul. Dia tersenyum dan berkata, kalian bertiga menghalangi jalan, tidak lebih dari pil tingkat tertinggi. Namun, kalian juga harus mengetahui metodeku. Yang terbaik adalah menghentikan gagasan merampok sesegera mungkin. Murid dari ketiganya berkontraksi. Kinfei Yang berkata, kita bisa membuat kesepakatan. Kesepakatan. Mereka bertiga tertegun dan bertanya, kesepakatan apa? Kinfei Yang berkata, sederhana sekali. Ikuti saya ke pintu masuk. Saat saya memasuki gurun kematian, saya akan memberi anda masing-masing 10 pil penyembuhan tingkat tertinggi. Apakah sesederhana itu? Mereka bertiga memandangnya dengan curiga. Menemaninya ke pintu masuk, mereka bisa mendapatkan 10 pil tingkat tertinggi. Bukankah ini kue yang jatuh dari langit? Kinfei Yang mengangguk. Oke, oke, oke. Kami akan segera menemanimu. Mereka bertiga merespons secara berurutan, sangat gembira. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim Raja Serigala ke dalam kastil. Kemudian, dia meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi pria parubaya. Kemudian, dia meminta tiga orang di depannya untuk mengganti pakaian compang kemping. Mereka bertiga bingung. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, saudara Kin, apakah kamu sedang diburu? Orang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu masalahnya, terlalu berbahaya bagi kami untuk menemanimu ke pintu masuk. Itu tidak sepadan. Kinfei Yang melirik mereka bertiga dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu hanya ingin lebih banyak pil. Setelah selesai, saya akan memberi kalian masing-masing 20 pil. Saudara Kin memang orang yang jujur. Ayo pergi. Mereka bertiga tertawa dan berjalan menuju pintu masuk. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mengejar mereka. Belum lagi puluhan pil penyembuh, meski jumlahnya puluhan ribu, dia tidak akan peduli. Karena baginya saat ini, itu hanyalah setetes air di lautan. Dan ada alasan tertentu mengapa dia melakukan hal itu. Jika komandan Sudan yang lainnya benar-benar sedang menyergap di pintu masuk, bahkan jika dia mengubah penampilannya, komandan Su akan tetap curiga bahwa dia adalah Kinfei Yang. Karena dia hanya satu orang. Tapi sekarang berbeda. Dengan tiga orang yang menemaninya, tidak peduli seberapa pintar komandan Su, dia tidak akan mencurigainya. Puluhan napas kemudian, Kinfei Yang mengikuti mereka bertiga ke pintu masuk. Ada ratusan orang berkumpul di pintu masuk, pada dasarnya semuanya sedang memulihkan diri di sini. Merasakan seseorang akan datang, semua orang memandang Kinfei Yang dan tiga lainnya. Namun mereka hanya melihat sekilas, lalu mengalihkan pandangan mereka dan terus memulihkan diri. Kinfei Yang juga mengamati mereka, ingin melihat apakah komandan Sudan yang lainnya bercampur dengan mereka. Namun setelah memindai kerumunan, dia tidak menemukan mereka bertujuh. Namun, dia menemukan seorang lelaki tua berpakaian hitam di belakang kerumunan di sebelah kiri, menatapnya dengan saksama, seolah sedang memeriksanya. Itu juga terjadi pada saat ini. Ketiga pria parubaya itu saling memandang dan mundur selangkah pada saat yang sama, berjalan berdampingan dengan Kinfei Yang. Salah satu dari mereka berbisik, Saudara Kin, jika Anda tidak ingin identitas Anda terungkap, Anda harus menaikkan harganya. Kinfei Yang mengangkat alisnya tanpa bekas. Ketiga orang ini sungguh rakus. Jangan salahkan kami karena tidak setia. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi orang kaya. Saat kami bertemu orang kaya, kami biasanya merampoknya dengan kejam. Mereka bertiga terkekeh. Kinfei Yang menahan amarahnya dan berbisik, Oke, 50 pil per orang. Apakah kamu seorang pengemis? Harga tetap, masing-masing dari kita akan membayar 10 ribu pil penyembuhan tingkat tertinggi dan 10 ribu pil penambah tulang tingkat tertinggi. Jika Anda tidak setuju, kami akan memberitahu semua orang sekarang bahwa Anda adalah Kinfei Yang. Mereka bertiga tertawa sinis, dan ancaman itu tidak disembunyikan. 10 ribu pil. Mata Kinfei Yang bersinar dengan niat membunuh, dan dia berbisik, seseorang tidak boleh terlalu serakah. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, Tidak ada yang bisa kami lakukan, kami putus asa seperti kata serakah. Kinfei Yang berkata, Oke, saya berjanji. Bagaimanapun, pil ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Mudah. Mereka bertiga tersenyum dan memimpin Kinfei Yang ke kedalaman gurun kematian. Kinfei Yang memandang lelaki tua berbaju hitam itu lagi. Dia menemukan bahwa pria itu masih memeriksanya. Kinfei Yang mengerutkan kening, mungkinkah lelaki tua ini menemukan sesuatu? Atau, Komandan Su sedang menyamar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia bisa berpikir untuk mengubah penampilannya dan menyelesaikannya. Komandan Su juga harus bisa berpikir untuk menyamar dan menunggu di sini. Tapi bagaimanapun juga, dia telah berhasil memasuki gurun kematian. Sekilas, semuanya berpasir kuning. Ribuan petualang tersebar di berbagai tempat. Namun, ini hanya pinggirannya, dan orang-orang yang tinggal di sini untuk mencari pada dasarnya adalah Master Beladiri. Mereka yang sedikit lebih kuat akan pergi jauh ke padang pasir untuk mencari harta karun. Kedalamannya sekitar 500 meter. Mereka bertiga berhenti di samping gundukan pasir dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, kami akan meninggalkanmu di sini. Terima kasih. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berbalik untuk terus berjalan lebih dalam. Tatapan ketiga pria itu menjadi gelap, dan mereka segera berdiri di depannya, berkata, Apakah kamu melupakan sesuatu? Ya ya ya. Qin Fei yang menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Maaf, saya lupa. Tunggu sebentar, saya akan mengambilkan pil untuk Anda. Setelah itu, dia mengeluarkan kosmos bak. Namun, saat dia mengeluarkan kosmos bak, mereka bertiga tiba-tiba beraksi. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan untuk mengambil tas kosmos, sementara dua lainnya bergegas menuju Qin Fei yang. Pada saat yang sama, bibir Qin Fei yang sedikit melengkung, seolah dia sudah menduganya. Dentang. Chang Sui muncul di tangannya, dan dengan lambayan tangannya, dia memotong lengan ketiga orang itu. Darah muncrat beberapa meter jauhnya. Ah! Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sudah ku bilang jangan terlalu serakah, tapi kamu tidak percaya padaku. Sekarang, kamu tidak mendapatkan pilnya, tapi kehilangan nyawamu. Kenapa repot-repot? 269. Bam! Ketiganya jatuh di pasir kuning, menatap Qin Fei yang dengan kebencian. Dalam sekejap mata, mereka mati. Qin Fei yang meletakkan tas kian kunnya dan berjalan keluar dari balik gundukan pasir, melihat ke pintu masuk. Samar-samar dia bisa melihat tujuh siluet bergegas ke arahnya. Mereka bertiga pasti sudah diperingatkan oleh teriakan mereka tadi. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia berbalik dan berjalan menuju ketiga mayat itu. Sambil berpikir, dia menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, mereka bertujuh sampai di gundukan pasir. Pemimpinnya adalah lelaki tua berkulit hitam. Salah satu pria kekar menunjuk ketiga mayat di tanah dan berseru, ayo pergi. Mereka terbunuh. Pria tua berpakaian hitam itu berjalan mendekat dan wajahnya menjadi gelap. Satu tebasan ditenggorokan, bukankah ini teknik pembunuhan yang biasa dilakukan Qin Fei yang? Dasar sialan itu, dia sangat licik. Komandan, menurutku, lupakan saja. Meskipun Wei Zhongyang menyelamatkanmu sebelumnya, dia bukan lagi rajayan. Tidak perlu menyinggung monster seperti Qin Fei yang karena dia kenam pria di belakangnya berusaha membujuknya. Tidak. Jika Wei Zhongyang tidak menyelamatkanku saat itu, aku pasti sudah berubah menjadi tumpukan tulang sejak lama. Bagaimana aku bisa mendapatkan status yang aku miliki saat ini? Saya tidak bisa tidak membalas budi karena telah menyelamatkan hidup saya. Sebelum dia pergi, dia memintaku untuk membunuh Qin Fei yang, aku harus melakukannya. Lelaki tua berbaju hitam itu mengonsumsi ramuan pemulihan wajah dan mendapatkan kembali penampilan aslinya dengan cepat. Siapa lagi selain Komandan Su? Dia menatap kedalaman gurun kematian dengan kilatan ganas di matanya. Jadi begitu. Di kastil kuno, Qin Fei yang memperlihatkan ekspresi kesadaran. Luhong berkata, Komandan Su ini juga orang yang setia dan saleh. Dia setia, tapi dia setia membabi buta. Wei Zhongyang berpikiran sempit dan licik. Dia tidak berharga sama sekali. Fatsou mencibir. Berdebur. Setelah meminum ramuan pemulihan wajah dan mendapatkan kembali penampilan aslinya, Qin Fei yang muncul di belakang Wei Zhongyang dalam sekejap. Komandan Su dan yang lainnya terkejut dan segera mundur dua langkah. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Komandan Su, saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Jadi bagaimana kalau aku melakukannya? Mata Komandan Su bersinar terang. Qin Fei yang berkata, Awalnya, saya ingin membunuh Anda ketika Anda tidak memperhatikan, tapi saya sangat mengagumi karakter Anda. Komandan Su berkata dengan nada menghina, bunuh aku. Apakah Anda mempunyai kemampuan untuk melakukan itu? Qin Fei yang mengguncang Chang Su dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu harusnya tahu betul apakah aku punya kemampuan. Melihat Chang Su di tangan Qin Fei yang, pupil mata Komandan Su mengerut. Itu adalah harta karun yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Belati yang tidak bisa dihancurkan. Jika Qin Fei yang benar-benar ingin membunuhnya, dia akan mati saat dia muncul begitu saja. Bahkan jika dia tidak berhasil kali ini, masih ada waktu berikutnya, dan waktu setelahnya. Komandan, ini kesempatan bagus untuk rekonsiliasi. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Enam orang lainnya mencoba membujuknya dengan berbisik. Wajah Komandan Su Muram saat dia bertanya pada Qin Fei yang, apa yang ingin kamu katakan? Wei Zhong yang tidak pantas jika kamu bekerja keras untuk itu. Meskipun Wei Zhong yang menyelamatkanmu saat itu, kamu telah bekerja keras untuk keluarga kerajaan selama ini. Itu lebih dari cukup untuk membalas kebaikannya. Lagi pula, Wei Zhong yang hanya memanfaatkanmu kali ini. Kata Qin Fei yang. Kamu berbohong. Komandan Su berteriak. Kamu bisa memikirkan apakah aku berbohong atau tidak. Meskipun saya akan meninggalkan Kabupaten Yan, Penatua Wang dan yang lainnya akan segera datang jika saya mengucapkannya. Tidak mungkin Wei Zhong yang tidak mengetahui hal ini. Namun, dia tetap mengirimmu untuk membunuhku. Bukankah itu hanya mengirimmu ke kematianmu? Terus terang, dia menggunakanmu sebagai peon. Jika dia berhasil membunuhku, dia akan mampu melampiaskan kebencian di hatinya. Jika dia tidak bisa, dia tidak akan kehilangan apapun. Dia tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Kata Qin Fei yang dengan jelas. Komandan Su terdiam. Ada ekspresi konflik di wajahnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Segera kembali ke Kabupaten Yan dan lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Namun, jika kamu bersikeras untuk keras kepala, aku, Qin Fei yang tidak takut padamu. Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Kata Qin Fei yang. Komandan Su, Qin Fei yang ada benarnya. Bangun, jangan terlalu keras kepala. Kamu masih memiliki masa depan cerah di hadapanmu. Posisi Panglima keluarga kerajaan pasti akan menjadi milikmu di masa depan. Mengapa kamu harus melakukan ini? Bahkan jika kita membunuh Qin Fei yang, Penatua Wan dan yang lainnya tidak akan membiarkan kita pergi. Saat itu, tidak akan ada tempat bagi kita di seluruh Kabupaten Yan. Pria berjubah hitam dan yang lainnya juga kembali ke penampilan aslinya dan mencoba membujuknya. Saya. Komandan Su memandang mereka, sedikit kehabisan akal. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, saya belum memberitahu Penatua Wan dan yang lainnya tentang hal ini. Belum terlambat untuk kembali. Benar-benar. Komandan Su bertanya. Itu benar sekali. Qin Fei yang tersenyum tipis. Oke. Komandan Su mengertakan gigi dan berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Saudara Qin, atas kemurahan hati Anda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini selama sisa hidup saya. Terima kasih, Tuan Muda Qin. Pria berjubah hitam dan yang lainnya juga bersujud satu demi satu. Sangat berterima kasih. Qin Fei yang juga tersenyum. Membunuh itu sangat sederhana. Namun mendidik seseorang sangatlah sulit. Oleh karena itu, menurutnya, ini adalah akhir yang paling sempurna. Tentu saja. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang keras kepala dan keras kepala. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dan hargai masa depan. Komandan Suburu-buru berkata, tolong beri saya kesempatan untuk meminta maaf secara langsung kepada Wolf King. Qin Fei yang menatap kosong sejenak sebelum dia mengeluarkan Raja Serigala. Komandan Su berkata, Raja Serigala, kami hampir membunuhmu kemarin. Saya benar-benar minta maaf. Mohon maafkan kami. Wolf King menatap mereka bertujuh, matanya berkedip tajam. Sesaat kemudian, dia berdiri dan melambaikan cakarnya dengan murah hati. Qin Shi kecil tidak akan melanjutkan masalah ini, jadi aku terlalu malas untuk melanjutkannya. Selama kamu tidak membantu orang jahat di masa depan. Terima kasih, Raja Serigala. Ketujuh dari mereka bersujud dan berterima kasih padanya. Ayo pergi, sampai jumpa lagi. Qin Fei yang mengatupkan tangannya untuk memberi salam. Kemudian, dia memimpin Raja Serigala lebih jauh ke dalam hutan. Komandan Sudan yang lainnya berdiri dan melihat ke belakang pria dan Serigala itu, hati mereka dipenuhi dengan emosi. Meskipun manusia dan Serigala itu terkenal kejam, mereka sebenarnya memiliki hati yang baik. Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Komandan, ayo kembali juga. Masih ada yang harus kulakukan. Kalian kembali dulu. Komandan Su menggelengkan kepalanya. Komandan, apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah kamu baru saja berpura-pura? Apakah anda masih ingin berurusan dengan mereka? Mereka berenam terkejut. Omong kosong. Kami bertindak terlalu jauh kemarin. Mereka bisa memaafkan kami. Bagaimana saya masih bisa menghadapi mereka? Aku hanya merasa bersalah di hatiku. Aku ingin mengawal mereka secara diam-diam sebagai cara membalas kebaikan mereka. Komandan Su menghela nafas. Jadi begitu. Pria berjubah hitam itu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu sebaiknya kami pergi bersamamu. Ya, kami semua adalah orang-orang yang kamu bawa. Kemanapun kamu pergi, kami akan mengikuti. Lima orang lainnya mengangguk setuju. Oke. Komandan Su sangat tersentuh. Dia mengangguk dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, dia memimpin mereka berenam dan mengikuti di belakang manusia dan serigala itu dari jauh. Kinzi kecil, aku benar-benar tidak memahamimu. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah kamu penipu. Raja serigala memandang Kinfei Yang dengan aneh. Di reruntuhan, ketika kakek dan cucu meracuni mereka, Kinfei Yang penuh belas kasihan. Sekarang, dia berbelas kasihan kepada komandan Su dan yang lainnya. Kapan orang ini menjadi begitu baik hati? Kinfei Yang berkata tanpa daya, sepertinya saya tidak berbelas kasihan kepada mereka yang harus dibunuh. Bukan. Misalnya, Maceng, Patriar Klin, dan yang lainnya, dia tidak membiarkan satupun dari mereka pergi. Setengah bulan berlalu, manusia dan serigala telah pergi ratusan mil ke gurun kematian. Melihat sekeliling, mereka tidak dapat menemukan satu orang pun. Karena sebagian besar binatang buas di sini berada di alam Raja Perang. Hanya alam Raja Perang yang berani datang ke sini. Tapi pada dasarnya, semua prajurit realam Raja Perang menghargai hidup mereka dan tidak akan datang ke sini untuk mengambil risiko. Berapa lama mereka berencana mengikuti kita? Wolf King berbalik dan melihat gundukan pasir puluhan meter di belakangnya. Ada sedikit ketidaksenangan di matanya yang besar. Dan komandan Sudan 6 lainnya bersembunyi di balik gundukan pasir. Mereka mengira mereka tidak dapat terdeteksi, tetapi mereka tidak tahu bahwa tidak lama setelah mereka mengikuti mereka, manusia dan serigala telah menemukan mereka. Pada waktu itu, Qin Fei Yang dan Raja Serigala mengira mereka akan menyakiti mereka lagi. Namun setelah mengamati secara perlahan, mereka menyadari bahwa bukan itu yang mereka pikirkan. Karena ada beberapa kali mereka bertarung dengan binatang buas, komandan Sudan yang lainnya tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Mengaum. Beberapa ratus meter di depan, auman binatang yang keras terdengar. Seekor binatang buas sedang berlari liar di gurun pasir, menyebabkan pasir kuning memenuhi langit. Pada saat yang sama. Di sisi lain, ada beberapa binatang besar yang sedang tidur di pasir kuning seperti gunung pendek. Qin Fei Yang berkata, Serigala bermata putih, apakah kamu siap? Raja Serigala mengangguk. Pria dan Serigala itu menahan aura mereka dan diam-diam menyelinap mendekat. Dalam setengah bulan ini, Qin Fei Yang telah menerobos ke alam marsial leluhur bintang delapan. Wolf King juga berhasil menerobos sekali lagi. Kekuatannya sebanding dengan alam marsial leluhur bintang sembilan. Namun, di gurun kematian, dengan kekuatan mereka, itu tidaklah cukup. Terlalu berbahaya di depan. Jika kamu terus mengikuti, kamu hanya akan menyeretku kembali. Berikan aku tabung anak panahmu dan tetap di sini. Tunggu aku kembali. Komandan Su mengambil tabung panah ke enam orang itu dan memperingatkan mereka. Kemudian, dia mengambil busur besi besar dan mengejar pria dan Serigala itu. Mengaum. Meskipun Qin Fei Yang dan Raja Serigala tidak melakukan gerakan apapun, mereka masih ditemukan oleh binatang buas. Binatang buas itu segera menerkam ke arah mereka seolah-olah baru saja melihat sepiring makanan lesat. Jagoan. Melihat ini. Komandan Su dengan cepat menarik busurnya dan melepaskan anak panahnya dalam satu tarikan napas. Diiringi dengan suara menusuk yang tajam, panah hitam itu menembus mata binatang itu. Hem. Pria dan Serigala itu sedikit terkejut. Mungkinkah Komandan Su sedang mengawal mereka? Mungkinkah Komandan Su tidak bersembunyi lagi. Dia segera berlari ke arah pria dan Serigala itu dan berkata, aku akan mengirimmu keluar dari area ini. Tanpa penjelasan apapun, betelkinya menyembur keluar dan memadat menjadi sebuah batas. Dia membawa manusia dan Serigala itu dan menembaknya ke kedalaman gurun. Qin Fei Yang tertegun dan buru-buru berkata, berhenti. Apa? Komandan Su tidak berhenti. Dia hanya memandangnya dengan bingung. Wang Hong berkata bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan mengawal saya. Saya hanya bisa mengandalkan usaha saya sendiri untuk sampai ke ibu kota negara bagian. Qin Fei Yang sedikit tidak berdaya. Jika tidak, dia akan meminta Elder Wan untuk mengawalnya. Mengapa ini sangat merepotkan? Ada hal seperti itu. Komandan Su mengerutkan kening dan kemudian berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Bagaimanapun, dia berada jauh di ibu kota negara bagian dan tidak mengetahui situasinya. Lagipula, aku tidak punya kemampuan untuk mengirimmu ke ibu kota negara bagian. Aku hanya bisa mengirimmu keluar dari daerah ini. Saat kita memasuki area berikutnya, saya akan kembali ke kota Yan. Area berikutnya dipenuhi dengan binatang buas dari alam kaisar perang. 270. Qin Fei Yang memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Karena itu, dia tidak menolak niat baik Komandan Su. Sebenarnya, bahkan tanpa Komandan Su mengirimnya pergi, dia yakin bahwa dia bisa dengan mudah melewati gurun kematian. Ini karena monster di atas alampang lima perang berbeda dari monster level rendah lainnya. Kecerdasan mereka sama sekali tidak kalah dengan manusia. Selama mereka memiliki intelijen, pasti ada ruang untuk negosiasi. Dan bukan hanya dia seorang alkemis berkualitas tinggi, dia juga memiliki banyak harta karun. Jika dia benar-benar terjebak oleh binatang itu dan tidak bisa pergi, dia pasti bisa bernegosiasi dengan binatang itu. Dalam perjalanan, dia juga mengetahui bahwa Komandan Su sebenarnya adalah Raja Perang Bintang 9. Dia hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Perang. Di masa lalu, dia benar-benar tidak menyadari bahwa Komandan Su sebenarnya sangat kuat. Dengan pengawalan Komandan Su, kecepatan mereka puluhan kali lebih cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, dua pria dan seekor serigala berdiri di atas bukit pasir, memandangi gurun di depan mereka. Di depan mereka, mereka dapat dengan jelas merasakan beberapa aura kuat. Mata Komandan Su dipenuhi ketakutan. Saudara Kin, Raja Serigala, saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Sisa perjalanan akan bergantung pada Anda. Komandan Su mengalihkan pandangannya dan memandang pria dan serigala itu sambil tersenyum. Terima kasih. Kin Fe yang menangkupkan tangannya dan berkata, Kalau begitu kita akan bertemu lagi. Komandan Su menangkupkan tangannya dan melompat turun dari gundukan pasir. Dia mengikuti jalan asalnya dan dengan cepat menghilang dari pandangan manusia dan serigala. Wolf King terkeke, orang ini cukup menarik. Kin Fe yang mengangguk. Jika bukan karena bantuan Komandan Su, akan memakan waktu setidaknya setengah tahun baginya dan Wolf King untuk tiba di sini. Ini buruk. Tiba-tiba, Wolf King berteriak ketakutan. Apa itu? Ekspresi Kin Fe yang berubah, dan dia buru-buru mengamati sekelilingnya dengan waspada. Raja Serigala berkata dengan marah, kekuatan saudara telah mencapai alam leluhur bela diri bintang sembilan, tetapi tanpa kaisar perang, bagaimana saya bisa membuka gerbang potensi tingkat kedua dan ketiga. Sederet garis hitam muncul di dahi Kin Fe yang. Mereka berada di gurun kematian, tidak bisakah mereka begitu terkejut. Itu akan membuat orang takut sampai mati. Namun, apa yang dikatakan Wolf King memang sebuah masalah. Ini karena dia akan menerobos ke alam marsial leluhur bintang sembilan. Jika dia tidak memikirkan cara, itu akan menunda budidayanya. Jangan khawatir, gurun kematian tidak memiliki segalanya, tapi tidak kekurangan monster setingkat kaisar perang. Ayo kita bicara dengan mereka. Juga, mari kita lihat apakah ada yang mau memberi kita tumpangan. Kin Fe yang menyeringai. Kamu benar-benar jahat, tapi aku menyukainya. Mengaum. Wolf King melolong gembira dan berlari menuju gurun. Kin Fe yang juga mengejarnya. Jika ada yang melihat pemandangan ini, rahangnya pasti akan ternganga. Ketika orang lain melihat binatang buas itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi. Sebaliknya, mereka berinisiatif untuk mendekati mereka. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Merasa. Segera. Seekor ular piton raksasa keluar dari pasir kuning dan melayang di udara. Panjang tubuhnya puluhan meter, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning. Matanya yang seperti lentera memancarkan cahaya yang menakutkan. Hei hei hei, kita sudah sampai. Wolf King berteriak pada ular piton raksasa itu sambil melambaikan tangannya dengan antusias, seolah-olah dia baru saja melihat seorang teman lama. Ular piton raksasa itu menundukkan kepalanya dan menatap Wolf King dengan bingung. Mungkinkah otak anak serigala ini rusak? Wolf King berkata tanpa daya, leher kakak sakit. Teman, bisakah kamu turun dan bicara? Teman, ular piton raksasa itu terkejut. Lebih pasti lagi ada yang salah dengan otak serigala ini. Matanya bersinar dengan kilau dingin. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menukik ke arah manusia dan serigala. Wolf King berkata dengan sedih, kakak dengan tulus ingin berteman denganmu, tetapi kamu ingin memakan kami. Itu benar-benar membuat kakak kecewa. Enyahlah segera. Ular piton raksasa itu menjadi marah. Ia bahkan tidak berminat untuk memakannya. Wolf King menyeringai dan tertawa, jangan seperti ini, turunlah dan mari kita bicara baik-baik. Ular piton raksasa itu akan menjadi gila. Dari mana datangnya orang gila ini? Jika ia memakan anak serigala ini, apakah ia juga akan menjadi gila? Jagoan. Dengan tegas, ia berputar di udara dan mengebor ke dalam pasir kuning. Eh! Raja serigala tercengang. Dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan bertanya-tanya, kakak tidak bersikap cukup ramah. Kinfei Yang melihatnya tanpa berkata-kata. Bagaimana bisa ia menyapa orang lain seperti ini? Jika bukan karena dia mengenal serigala bermata putih dengan baik, dia juga akan curiga bahwa dia gila seperti ular piton raksasa. Ayo pergi dan cari binatang buas lainnya. Kinfei Yang menghela nafas tanpa daya dan terus berlari ke depan. Ular piton raksasa pada awalnya adalah makhluk berdarah dingin. Dia tidak menyangka kalau itu akan ditakuti oleh Wolf King. Itu juga merupakan cerita yang aneh. Namun setelah beberapa langkah, pasir kuning di depan mereka meledak, dan ular piton raksasa itu muncul kembali. Ia menatap dingin pria dan serigala itu dan berkata melalui telepati, apakah kamu bermain-main dengan kaisar ini? Tidak. Wolf King buru-buru naik. Langkah ini membuat ular piton raksasa itu mundur. Apakah anak serigala ini memiliki sesuatu untuk diandalkan, sehingga berani bersikap tidak bermoral? Pembuluh darah didahi Kinfei Yang menonjol. Dia buru-buru berlari untuk menahan Wolf King dan tersenyum pada ular piton raksasa itu, Senior Beast Emperor, jangan salah paham, hanya seperti ini. Senior. Ular piton raksasa masih belum terbiasa dengan nama ini. Kinfei Yang berkata, Senior, kami di sini untuk meminta bantuanmu. Manusia ini masih normal, saya bisa memakannya. Ular piton raksasa itu diam-diam menghitung dan segera menerkam Kinfei Yang. Wajah Kinfei Yang berubah, dan dia buru-buru berkata, saya punya pil kualitas terbaik. Hem. Ular piton raksasa itu berhenti, matanya yang besar dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Kinfei Yang tidak berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan pil penyembuhan kelas atas dan tergoda, selama Anda setuju untuk membantu, saya bisa memberi Anda banyak. Ular piton raksasa melihat pola pil pada pil tersebut dan bertanya dengan ragu, kamu adalah seorang alkemis kelas atas. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Bantuan apa? Ular piton raksasa itu bertanya. Kinfei Yang diam-diam sangat gembira, dan berkata, kirim kami ke laut keputusasaan, dan pinjam tekananmu. Apa? Ular piton raksasa itu memandang manusia dan serigala itu dengan kaget. Mereka sebenarnya ingin pergi ke laut keputusasaan. Apakah mereka gila? Hati Kinfei Yang tergerak dan bertanya, senior tahu tentang laut keputusasaan. Saya pernah mendengar rumornya, tapi saya tidak tahu detailnya. Aku hanya mendengar ada sekelompok manusia misterius yang hidup di laut itu. Mereka tidak hanya bisa terbang, tapi mereka juga bisa hidup di laut. Apa yang akan kamu lakukan di lautan keputusasaan? Ular piton raksasa itu bertanya. Manusia misterius. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Dia tahu sedikit tentang lautan keputusasaan. Tapi dia belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Dia untuk sementara mengesampingkan keraguan ini dan tersenyum, ada beberapa urusan pribadi yang harus saya urus. Ular piton raksasa itu terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, jika Anda memiliki pil transformasi dan pil pemecah penghalang, kaisar ini akan setuju untuk mengirim Anda ke sana. Mendengar ini, Kinfei Yang segera mengerutkan kening. Jika tidak, jangan bicarakan itu. Kata ular piton raksasa dengan acuh tak acuh. Kinfei Yang berkata, sejujurnya, saya tidak memiliki formula pil untuk pil transformasi dan pil penghancur penghalang untuk saat ini, tetapi selama Anda bersedia membantu saya, saya berjanji akan mengirimkannya kepada Anda di masa depan. Anak manusia, menurutmu apakah binatang itu mudah dibodohi? Aku khawatir ketika kaisar ini mengirimmu ke lautan keputusasaan, kamu akan langsung bermusuhan dan menyangkalnya. Ular piton raksasa itu menatapnya dengan pandangan menghina. Hei, 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 teman, bukankah seharusnya ada lebih banyak kepercayaan antara binatang dan manusia? Lihatlah saudaraku, dia memiliki hubungan yang baik dengan Little Kinsey. Wolf King berdiri, merangkul bahu Kinfei Yang, dan menyeringai pada ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa itu langsung mengabaikan Wolf King dan berkata dengan tidak sabar, manusia, jangan buang waktu kaisar ini. Masuklah ke mulut kaisar ini. Setelah memakanmu, kaisar ini masih perlu istirahat. Kinfei Yang tercengang. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Ya, itu adalah elang berkepala singa. Elang berkepala singa juga mengucapkan kata-kata ini. Wajahnya tiba-tiba bergerak-gerak. Mengapa binatang-binatang ini mempunyai begitu banyak kepribadian? Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, saya memiliki pil battle key yang sudah jadi, tetapi itu bukan pil dengan kualitas terbaik. Pertempuran pil key. Mata ular piton raksasa itu berbinar dan berkata, ini bagus. Beri aku seribu pil, dan aku akan membantumu. Wolf King berkata dengan marah, sial, kenapa kamu tidak merampokku? Ya, kenapa aku tidak merampokmu? Selama aku memakan manusia ini, semua pilnya akan menjadi milikku, kan? Anak serigala, terima kasih atas pengingatmu. Tubuh besar ular piton raksasa itu bergetar, dan tekanan mengerikan menyelimuti Kinfei yang seperti aliran deras. Kinfei yang merayu Wolf King dan menghilang tanpa jejak. Hem. Mata ular piton raksasa itu melebar, dan ia menunduk karena terkejut. Di kastil, Kinfei yang memelototi Raja Serigala dan meraung, apakah kamu punya otak? Tidakkah kamu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan? Aku tidak mengira itu akan begitu licik. Wolf King tersenyum malu. Ini semua karena kamu. Kinfei yang memelototinya dengan marah, lalu menatap Fatsou dan berkata, siapkan 500 pil pertempuran Ki untukku segera. An. Keduanya mengangguk. Wolf King bertanya dengan bingung, Kinzi kecil, apa itu pil pemecah kemacetan? Itu adalah pil yang bisa membuatmu berbicara. Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Oh. Wolf King mengangguk sambil berpikir, mata gelapnya berputar. Sudah siap. Luhong menyerahkan tas kiankun kepada Kinfei yang. Kinfei yang mengambil tas kiankun, berjalan ke altar, dan mengeluarkan dua pil potensial. Ternyata totalnya ada 10 pil potensial. Fatsou dan Luhong masing-masing meminum dua pil untuk membuka gerbang potensi tingkat pertama dan kedua beberapa waktu lalu. Sekarang dia harus memberi Wolf King dua lagi. Hanya tersisa empat. Sepertinya dia masih perlu mencari lebih banyak bahan obat untuk pil potensial. Kinfei yang menoleh untuk melihat Fatsou dan bertanya, berapa banyak bahan obat yang Anda miliki sekarang? Awalnya kami memiliki lima set bahan obat untuk pil potensial. Ditambah warisan Jiang Zeng Yi, kami memiliki total 12 set. Sekarang kami memiliki 66 set bahan obat untuk pil kaca berwarna api merah. Fatsou berpikir sejenak dan berkata. Kinfei yang berkata, pisahkan nanti dan berikan kepada saya. Fatsou mengangguk. Jangan bicara omong kosong lagi. Kinfei yang mengingatkan Raja Serigala, lalu meninggalkan kastil bersama Raja Serigala. Ular piton raksasa itu hendak mengebor pasir kuning dengan perut penuh keraguan. Melihat pria dan Serigala muncul dari udara lagi, keterkejutan di matanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Senior, kamu juga melihatnya. Tidak mungkin membunuh kami. Ini 500 pil battle key. Aku akan memberimu 500 sisanya saat kita sampai di Laut Keputusasaan. Kinfei yang melemparkan tas Kian Kun dengan paksa. Ular piton raksasa itu membungkus tas Kian Kun dengan ekornya yang besar dan memeriksanya di depan matanya. Kemudian ia menatap Kinfei yang sejenak. Ini pertama kalinya aku bertemu manusia yang begitu jujur. Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana. Setelah itu.